Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Para muslim, yang di dalam pikiran saya itu mungkin sama dengan pikiran teman-teman saya yang lain Tentang 72 bidadari itu, dan tentang kenapa laki-lakinya di muslim dikasih 72 bidadari Yang untuk wanitanya hanya dapat perhiasan, kan? Di dalam pikiran saya itu nggak adil sekali, gitu Terus tentang poligami, gitu kan? Di dunia aja, poligami itu dibolehkan untuk para lelaki Sementara perempuannya harus merelakan, harus mengikhlaskan Gimana mau ikhlas tuh suaminya, beristri lebih dari satu, gitu? Itu kepikiran saya, nah itu kan sudah sangat tidak adil Gimana mau ikhlas, para wanitanya gimana, gitu kan bertanya-tanya Makanya saya tanya, ke ahlinya langsung nih Bang Jum'ah, gitu Saya boleh tanggapi nih Ya, Bang Jum'ah, sorry ya Apa, Bunda Ya, silakan Ya, Bu, silakan Silakan, Dinda lanjut Ya, menarik ya Ya, Bismillahirrahmanirrahim Ya, begini ya Eh, suaranya kecil banget ini Kecil banget ya Agak jauh dari mati Ya, nggak terdengaran, Pak Begitulah butuh mic-nya Bang Handi ini nampaknya Bang Ariso ke rumah Bang Handi aja ambil mic Iya, gini, gini Kalau ini sudah gimana terdengar? Halo Aman terkendali, walaupun masih kecil Masuk jauh, Pak Masuk nggak kedengaran Oke, kalau begitu sebentar Saya putus dulu anunya nih Waduh Siapa yang mau diputusin? Kalau begini, jangan terdengar Bagus, bagus Oke, ya Ya, menarik ini Masih seputar Berkutat di soal Poligami 72 Bidadari Ya Yang Saudara-saudara kita di sebelah ini Selalu ingin menggiring bahwa Islam itu identik dengan Seks dan lain sebagainya Begitu ya Begini, Bu, ya Semua orang Kristen itu Paham Bahwa poligami itu Sesuatu Yang legal Dari para nabi-nabi terdahulu Termasuk Yesus Kristus Itu yang perlu dipahami Jadi kalau ada orang Kristen Khususnya Kristen domestik tanah air ini Yang memang menurut saya Sudah kehabisan Cara Untuk Meng-counter Seluruh Kebenaran Yang disampaikan oleh Para pejuang-pejuang muslim Itu sehingga tidak ada lain Itu-itu saja Poligami 72 Bidadari Blah-blah dan lain sebagainya Kalau kita berbicara poligami Kalau kakeknya Yesus Tidak berpoligami Tuhannya orang Kristen itu tidak ada Itu yang pertama Yang kedua begini Kalau berbicara tentang Sorga Versi Islam Versi Al-Quran Dan versi Bible Pertanyaan sederhana Sudahkah Orang-orang Kristen Membaca Sorga yang dijanjikan Di dalam Alkitab Itu seperti apa Kalau sudah membaca Baru kemudian Boleh membandingkan Dengan sorga Yang Yang selalu dikritisi Oleh umat Kristen Justru begini Berbicara tentang 72 Bidadari Saya akan coba jelaskan Dari awal Pandangan Lelaki Dalam Islam Dan Pandangan wanita Dalam Islam Itu berbeda Dengan pandangan Kristen Pertanyaannya Mengapa dalam Islam Mengapa dalam Ajaran para nabi-nabi Terdahulu Berpoligami Itu sesuatu Yang dibolehkan Itu pertanyaan Yang harus kita jawab dulu Berbicara tentang Takaran seks Jawabannya adalah Tuhan Sang Maha Pencipta Mengerti batas Kemampuan Seks Manusia Sehingga Untuk Merealisasikan Tentang Napsu Birahinya Diatur Sedemikian Baik Agar mereka Menghasilkan Keturunan Yang baik Lelaki Dalam pandangan Islam Itu pemimpin Wanita itu Adalah Perhiasan Jadi Kalau berbicara Sorga Kemudian berbicara Tentang Bidadari Itu di Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan Sedang bercerita Tentang Perhiasan Yang diberikan Hadiah Yang diberikan Kepada Umat Islam Atau para lelaki Yang ada di sorga Nanti Nah Kembali lagi Saya akan berbicara Tentang sorga Kenapa Ibu mengkritik Bahkan memprotes Keras Tentang poligami Sementara Ajaran para nabi-nabi Terdahulu Bahkan Yesus sendiri Itu tidak Pernah Mengatakan Tidak boleh Umatku Berpoligami Kalau ada Ayatnya Umat Kristen Dilarang Berpoligami Silahkan Itu semua Yang tercatat Di dalam Bible Itu bukan Ucapan Yesus Tetapi itu Karangan Cerita Param Orang-orang Yang tidak dikenal Nah itu Nah Kemudian Gini Bukankah Di dalam Bible Itu bercerita Tentang Seratus Besundal Mohon maaf Saya bukan Mendiskreditkan Agama Sebelah Ya Tetapi Menurut saya Ketika Al-Quran Memberikan Narasi Tentang 72 Bidadari Andai Saya Ini Diberik Apa Diizinkan Oleh Allah Masuk Isorga Menurut saya Kurang 72 Bidadari Kalau perlu Tambah Lagi Setelah Setelah 100 Jadi Kalau Dibandingkan Berbicara Tentang Bidadari Dengan Apa Yang Diceritakan Di dalam Bible Tidak Bisa Dibandingkan Bak Langit Dengan Tanah Bahkan Hadiah Yang Diberikan Di dalam Bible Itu Sangat Sangat Tidak Rasional Dan Bahkan Menurut saya Itu Sangat Tidak Adil Tidak Manusia Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Manusia Dan Tidak Adil Lalu Coba-coba Mengkritisi Sesuatu Yang Sangat Rasional Kan Gitu Nah Terakhir Dari saya Untuk Ibu Bunga Kalau Ibu Tidak Punya Kemampuan Mau Mengkritisi Mencari-cari Kesalahan Berbicara Tentang 72 Bidadari Poligami Dan Lain Sebagainya Saya Kira Ini Apa Lagu Lama Aset Baru Yang Hanya Diulang-ulang Dan Semua Orang Kristen Sudah Mendapat Jawabannya Apalagi Mereka Yang Sudah Selalu Aktif Di Media Sosial Menurut Saya Bang Juma Sudah Seribu Sekian Ratus Kali Menjelaskan Tentang Bidadari Dan Poligami Jadi Gini Jangan Dipaksakan Kalau Poligami Itu Sesuatu Yang Legal Bahkan Bapak-bapak Gereja Itu Melakukan Mereka Mengimplementasikan Tentang Poligami Mereka Banyak Bapak-bapak Gereja Kenapa Tidak kritik Tidak kritisi Mereka Jadi Ibu Bunga Sebelum Mengkritisi Poligami Yang Ada Di Islam Silahkan Ibu Kritisi Dulu Di Internal Karena Begitu Banyak Orang-orang Kristen Yang Di Media Sosial Ini Far Oh Saya Tidak Poligami Ibu Datang Ketempat Saya Saya Perlihatkan Di Sini Teman Saya Beragama Kristen Istrinya Dua Selingkuhannya Tujuh Siapa lagi Pelakunya Ibu Bisa Lihat Ocik Kalikis Seorang Pengacara Kondang Dengan Tegas Dia Katakan Bahwa Poligami Bukan Sesuatu Yang Dilarang Gitu Ibu Bercerita Mengkritisi Poligami Sementara Para Orang-orang Kristen Sendiri Banyak Melakukan Poligami Gitu Jadi Sebenarnya Ibu Sedang Berbicara Apa Di Sedang Ngebanyol Melawak Sudahlah Terima Kasih Oke Makasih Buat Bang Aris Atas Penjelasan Luar Biasa Dan disini Baru Terima kasih Tentang Poligami Saya Nasrani Siap Bang Albert Saya mau Sambut Salam Bang Albert Saya Seorang Kristen Kalau Masalah Poligami Menurut Saya Selalu Gabung Sama Teman-teman Yang Muslim Di Kalangan Saya Juga Pun Semua Islam Kecuali Saya Nasrani Nah Sudah Dua tahun Terakhir Ini Saya bergabung Sama teman-teman Yang Muslim Karena kenapa Di tempat Saya sendiri Untuk ajaran Yang istilahnya Kristen Itu gak ada Jauh Ada Tapi jauh Banget Jadi Untuk Gamung Sama Mereka Biasa Dengar Raja Mereka Tentang Poligami Tangkap Saya Tidak Masalah Menurut Saya Kalau Poligami Saya Maksa Orang Mampu Poligami Untuk Bisa Menghidupi Istrinya Tidak Masalah Itu Yang Saya Tangkap Bang Saya Maksa Orang Istilahnya Bukan Istrinya Orang Yang Dipole Gami Maksudnya Kalau Contohnya Janda Yang Janda Yang Dipoligami Itu Tidak Masalah Betul Tidak Bang Tandangan Ini Yang Saya Tangkap Gitu Itu Aja Sih Oke Makasih Saya Tangkapi Ibu Bunga Dulu Izin Ya Bunga Yang Terhormat Kalau Sekiranya Ibu Terlalu Mengagung-agungkan Surga Sebagaimana Yang Dicatat Di Bible Anda Itu Agak Sedikit Meragukan Itu Kenapa Karena Di Data Ya Di Matthew 21 31 Jelas Itu Yang Mendahului Kalian Orang Kristen Yang Masih Hidup Ini Yang Mendahului Masuk Kedalam Kerajaan Surga Itu Para Perempuan Perempuan S U N D A L Sama Pengungut Cukai Gitu Disanalah Dia Berkumpul Di Surga Terus Kemudian Bagaimana Kehidupan Surga Disana Menurut Beberapa Data Ini Informasikan Oleh Paulus Tidak Ada Lagi Orang Cacat Disurga Semua Kudus Disana Mereka Rajin Beribadah Jadi Masih Ada Aktivitas Tidak Ada Katanya Hawa Nafsu Tapi Kita Pikir Boya Dan Aslinya Adalah Yesus Itu Juga Tangannya Kan Disurga Bolong Ini Juga Bertentangan Sebagaimana Informasi Yang Disampaikan Oleh Paulus Berdasarkan Wahyu 19 6 Juga Disana Tempat Semua Semua Orang Dari Segala Suku Bangsa Dan Bahasa Berkumpul Untuk Memuji Jadi Memuji Dan Kemuliaan Allah Katanya Jadi Disana Itu Masih Ada Puji Pujian Apakah Di Bumi Ini Tidak Cukup Apakah Masih Ada Istilah Gereja Disana Begitu Surga Ibu Juga Terhitung Agak Sempit Ada Ukuran Ukurannya Disana Berdasarkan Yesaya 6525 Kerajaan Suka Tidak Ada Manusia Yang Berbuat Jahat Ataupun Berkelakuan Busuk Menurut Mereka Tapi Gimana Dengan Matius 2131 Apa Fungsinya Perempuan Perempuan S-U-N-D-A-L Itu Disurga Ibu Gitu Tidak Ada Hawa Napsu Katanya Tidak Ada Pernikahan Bukankah Di Dalam Bible Itu Perkawinan Anak Domba Gimana Perkawinan Anak Domba Itu Buat Apa Dia Perkawinan Anak Domba Kalau Tidak Ada Lagi Hubungan Hubungan Demikian Berdasarkan Wahyu 717 Semua Orang Disurga Bersuk Suka Cita Rok Kudus Dan Suka Cita Mereka Abadi Bukan Suka Cita Karena Kesenangan Atau Kepuasan Semata Semua Suci Seperti Malaikat Kalau Semua Suci Seperti Malaikat Berarti Disana Itu Gak Ada Dikasih Fisik Hanya Seperti Roh Gentayangan Saja Gak Ada Diberi Lagi Badan Baru Untuk Bersosialisasi Disana Jadi Kalau Hanya Roh Saja Gentayangan Bagaimana Mereka Makan Semeja Dengan Yesus Di Kerajaan Surga Bagaimana Kalau Hanya Roh Saja Bagaimana Dengan Yesus Di Jubahnya Tertulis Raja Segala Raja Di Pahanya Juga Tertulis Raja Gak Bisa Ngebayangin Bok Kalau Roro Saja Bergentayangan Disana Terus Pake Jubah Jubahnya Yang Kelihatan Jalan Aduh Menakutkan Itu Kira-kira Bagi Tubuh Jadi Surga Umat Islam Itu Jelas Disana Ada Aktivitas Kita Diberi Kenikmatan Yang Tidak Tara Yang Belum Pernah Kita Nikmati Di Muka Bumi Kenapa Itu Supaya Di Bumi Ini Kita Menjaga Kemaluan Kita Jangan Sembarang Masuk Barang Serius Ini Tapi Praktiknya Di Muka Bumi Ini Yang Sembarang Masuk Barang Barang Nya Adalah Kita Lihat Mayoritas Siapa Itu Siapa Pemilik Agama Ini Yang Memproduksi Film Film Seperti Itu Siapa Kira-kira Saya Baru Surupel Tadi Malam Pelakunya Siapa Coba Ini Kira-kira Begitu Itu Ajaran Itu Oknum Bukan Ajarannya Ya Kalau Kita Surpe Itu Tentang Tempat Lokalisasi Itu Enggak Semua Kristen Enggak Semua Muslim Bahkan Disitu Bercampur Aduk Itu Kan Oknum Bukan Ajarannya Ajaran Muslim Mengajarkan Tidak Boleh Berjinah Ya Kristen Juga Mengajarkan Kamu Tidak Boleh Berjinah Tetapi Oknum Personalnya Itu Yang Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Gitu Ajarannya Itu Enggak Ada Yang Salah Di Dalam Kristen Juga Mengajarkan Tidak Boleh Berjinah Tidak Boleh Ada Beberapa Perintah Itu Tidak Boleh Menginginkan Istri Orang Lain Menjadi Istri Kamu Mungkin Mungkin di Muslim Juga Ada Ajarannya Itu Suci Tetapi Oknum Yang Memplesetkan Gitu Loh Bukan Mesti Disana Orang Kristen Jadi Pelacurnya Disana Muslim Pelacurnya Tidak Itu Oknum Bahkan Berbagai Kalangan Dari Seluruh Dunia Itu Di Dalam Lokalisasi Itu Ada Semuanya Karena Itu Oknum Yang Melanggar Perintah Dari Maha Tinggi Itu Dari Perintah Dari Tuhan Itu Gitu Loh Pak Tapi Bagaimana Kalau Prinsip Mereka Kemudian Diawali Dengan Pernyataan Bahwa Lebih Duluan Pesundal Masuk Surga Daripada Orang Orang Selain Daripada Pesundal Gimana Kalau Yang Menjadi Dorongan Itu Jadi Penerima Tamu Bang Zuma Kalau Yang Penerima Tamunya Yang Tua Tua Jelek Kan Gak Bagus Kalau Pesundal Menarik Jadi Penerima Tamu Itu Dia Maksudku Kalau Itu Yang Mendasari Mereka Ada Ayat Untuk Pesundal Itu Ya Kan Ada Datanya Ibu Matius 21 Nomor 31 Coba Baca Matius 21 Nomor 31 Lebih Dulu Pesundal Terus Yang Laki Laki Yang Datang Itu Juga Ada Dikatakan Begini Saudara Saudara Inilah Yang Kumaksudkan Yaitu Waktu Telah Singkat Karena Itu Dalam Waktu Yang Masih Sisa Ini Orang Orang Yang Beristri Harus Berlaku Seolah Mereka Tidak Beristri Gimana Kalau Yang Datang Itu Mereka Merasa Belum Punya Istri Sesuai Dengan Instruksi Bibel 1 Korintus 7 729 Jadi Suami Ketika Dia Diluar Dia Harus Berlaku Seolah Mereka Tidak Punya Istri Kan Gitu Itu Dalil Mana Tahu Itu Yang Mendasari Mereka Melakukan Itu Silahkan Jangan Lupa Baca Matius 21 31 Baca Dulu Baca Dulu Baca Dulu Yang Saya Pahamin Itu Orang Yang Masuk Kedalam Kerajaan Surga Adalah Orang Yang Sudah Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Dan Bukan Itu Sajar Bukan Berarti Kita Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Itu Kita Langsung Masuk Surga Tetapi Setelah Kita Menerima Bahwasanya Yesus Adalah Juru Selamat Berkat Daripada Yesus Kristus Itu Sudah Sebentar Ya Teman Teman Saya Betulin Dulu Kurang Bagus Tampilannya Ya Sebentar Ya Sebentar 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 Tadi Makanya Di dalam Kerajaan Surganya Kristen Itu Tidak Ada Lagi Keinginan Daging Seperti Sek Apa Segala Gitu Yang Ada Di Dalam Itu Kita Duduk Bersama Sebentar Dengan Allah Sang Pencipta Kita Di Dalam Pirdaus Jerusalem Baru Jadi Di Dalam Baca Dulu Matthew 2131 Bu Gini Saya Tambahkan Dikit Ya Ini Inilah Kebiasaan Apa Ya Mohon maaf Teman-teman Kristen Mereka Semangat Mengkritisi Tentang Apa Yang Menjadi Apa Iman Umat Islam Surga Bidadari Dan Poligami Ketika Disodorkan Tentang Surga Kehidupan Surga Dan Fakta Yang Tercatat Di Dalam Bible Belepotan Nah Ini Gitu Ketika Makanya Sering Saya Katakan Kalau Berbicara Tentang Berbicara Tentang Kristen Kita Tanya Kepada Orang Kristen 15 Orang Kita Akan Menemukan Jawaban 20 Gitu Karena Apa Surga Apa Yang Tercatat Di Dalam Kitab Suci Mereka Serap Dijanjikan Seratus Bidadari Pesundal Dan lain Sebagainya Apa Mereka Seolah Ngeles Jadi Bu Udahlah Kalau Tidak Punya Kemampuan Gak Usah Kritik Kritik Gitu Belajari Aja Dulu Berdebat Aja Dulu Kritik Aja Dulu Internal Sesama Kristen Gitu Kalau Berbicara Tentang Prostitusi Ibu Datang Dari Kota Besar Dari Medan Ibu Tinggal Dimana Medan Jakarta Surabaya Bandung Mana Makassar Mana Semua Tempat Prostitusi Tempat Hiburan Malam Pemilik Dari Pengusaha Pengusaha Prostitusi Semuanya Bukan Muslim Dan Hampir Yang Membuat Film Porno Saya Sekarang Ada di Jakarta Bu Ibu Sebut Aja Tempat Tempat Prostitusi Di Jakarta Pemiliknya Kristen Bukan Muslim Dan Yang Memfasilitasi Apa Memfasilitasi Perzinahan Mempekerjakan Wanita Wanita Komersial Dan Pengunjungnya Banyak Semua Kristen Rata-rata Kalau Berbicara Oknum Oke Satu Dua Oke Tapi Kalau Semuanya Dari Seluruh Kota Indonesia Ini Pemilik Tempat Prostitusi Ibu Malam Itu Rata-rata Kristen Apalagi Kita Berbicara Eropa Nggak usah Tanya Disana Ladang Prostitusi Saya Belum Lama Pulang Dari Filipin Saya Ke Filipina Jadi Maksud Saya Gini Saya Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Agama Kristen Cuma Sudahlah Apa Sih Maunya Teman-teman Kristen Mengkritik Umat Islam Berbicara Tentang Bidadari Lalu Di Apa Parameternya Seks Dan Lain Sebagainya Loh Yang Berbicara Tentang Seks Dan Lain Sebagainya Itu Kan Kita Suci Ibu Gitu Kok Dibawa Kami Gitu Itu Maksud saya Sekian Dan Terima Kasih Oke Oke Sini Ada yang Bang Ada Bang Tenggu Ngapur Dulu Sambung Dulu Ada Bang Winson Silaban Selamat Siang Bang Winson Silaban Dari Christian Islam Bang Saya Christian Bang Oke Silahkan Ada yang Mau disampaikan Bang Winson Aku turunin Bentar Soalnya Ada yang Mau naik Lagi Dari Ibu Itu Belum Baca Matthews 2131 Loh Datanya Oh iya Bu Udah Baca Belum Bu Nanti Disang Coba Baca Coba Lanjutkan Dulu Yang Lain Saya Apa Dulu Saya Lihat Dulu Ayat Karena Saya Ayat Tidak Semua Matthews 2131 Dibuka Matthews 2131 Oke Ini Ada Teman Christian Yang Baru Nang Juga Ini Ada Axel Sama Bang Linsor Oke Lanjutkan Dulu Bang Linsor Siang Semuanya Selamat Siang Bang Axel Ada Yang Mau Disampaikan Atau Mau Dibat Jadi Saya Menanggapi Tentang Yang Dibilang Tadi Sama Bang Suma Itu Masalah Positisi Yang Ada Di Negara Kita Itu Berdomin Ke Christian Itu Bukan Bang Suma Yang Ngomong Jangan Dituduh Bang Suma Tadi Bang Haristo Sama Bang Andi Itu Ya Tadi kan Keminyiakan Itu Orang Kristen Bang Suma Yang Katakan Tadi Ya Jadi Kalau Kalian Mengambil Garis Tengah Ya Dimana Setiap Para Konstitusi Orang Kret Sementara Yang Perkerjakan Itu Orang Islam Gimana Jadinya Itu Sementara Karyawannya Karyawannya Oh Yang Di Indonesia Ya Jadi Maksud Bang Excel Yang Di Indonesia Kalau Karyawannya Karyawannya Banyakan Islam Bang Excel Soalnya Sering Datang Jadi Tau Ya Mungkin Bang Handi Atau Bang Jumai Jawab Silahkan Saya Kembalikan Kalian Kalian Mengatakan Ke Orang Kristen Berarti Kalian Mengatakan Selim Datang Juga Karena Kalian Mengatakan Itu Lebih Dulu Bang Bang Handi Ngakui Tadi Malam Dia Kesara Survei Jadi Apa Saya Sebutkan Pemilik Apa Saya Sebutkan Pemilik Tadi Abang Bilang Pemilik Rata Orang Pemilik Coba Kalau Pemilik Buka 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 Lapangan Kerja Siapa Kalau Begini Biang Siapa Bang Contoh Yang Siapa Contoh Dimusil Surabaya Yekarta Yang Saya Temui Itu Kebanyakan Juga Yang Punya Bang Islam Bahkan Ada Yang Namakan Dengan Punyanya Pak Haji Pemilik Cafe Pak Haji Namanya Juga Baru Kos Kosan Tempat Kontrol Ijin Ijin Bang Oke Kembali Berdasarkan Data Saja Ya Bang Oke Ya Kalau Itu Boleh Boleh Silahkan Mungkin Dari Bang Winson Ada Mau Disampaikan Atau Mungkin Pernah Survei Juga Silahkan Bang Winson Jadi Udah Udah Dengar Sedikit Tadi Pembicaranya Masalah Pemiliknya Siapa Kenapa Pemiliknya Buka Prostitusi Ya Bisa Aku Tanggapi Sedikit Bang Banyak Banyak Baga Baga Silahkan Jadi Gini Bang Ya Abang Orang Abang Tau Kan Untuk UMK Di Indonesia Ini Kan Kalau Untuk Agama Kristen Kan Itu Gimana Ya Tau Sendiri Lah Gak Usah Aku Jelasin Juga Udah Paham Kan UMKM Bang UMKM Oh Oke UMKM Sudah Melebar Kembali Ke topik Ah Kembali Bang Winson Mau Bilang Gak Gara UMKM Kecil Jadi Terpak Kerja Itu Mungkin Apa Maksudnya Gini Karena Yang Mengarah Kesana Kalian Duluan Bukan Bang Abang Jangan Mempelintir Abang Jangan Mempelintir Agama Kristen Indonesia Ini Agama Kristen Indonesia Ini Kan Kalau Untuk UMKM Untuk Buka Usaha Jenis Makanan Itu Kan Susah Sulit Kan Gitu Kok Bisa Sulit Bang Dari Mana Ada Tanya Bang Setahu Aku Malah Lebih Banyak Orang Kristen Buka Makan Ya Sekarang Kalau Kutai Sama Abang Kalau Orang Kristen Buka Makan Abang Makan Disitu Banyak Yang Makan Balik Bang Yang penting Halal Bang Jangan Jual BPK Bang Jangan Jangan Mempelintir Kesana Kemari Yang Penting Kan Halal Gini Kita Kembali Ke Topik Aja Aku Mau Kelirkan Dulu Aku Mau Kelirkan Dari Medan Terus Yang Daerah Kalau Bicara Rumah Makan Faktanya Di Indonesia Ekonomi Ini Bisa Dibilang Memang Harus Kita Yang Pegangan Chinese Terutama Terus Banyakan Rumah Makan Juga Yang Punya Non Muslim Juga Dan Laku Yang Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Kalau Bilang UMKM Tadi Lebih Enak Dari Kristen Dia Pilihan Bukanya Banyak Kenapa Dia Bisa Jual Haram Juga Kalau Muslim Gak Bisa Jadi Pilihan Untuk Membuka Di Makan Lebih Besar Di Di Dukur Tentang Masalah Halalnya Aja Kalau Masalah Rumah Makan Itu Diukur Masalah Tentang Kelayakan Aja Makan Itu Gak Hubungan Bang Winson Jadi Aneh Sekali Kalau Muslim Jadi Itu Bukan Al-Ukur Masalah Ingat Ke Hal Nya Aja Gimana Si Kok Gak Jadi Tolak Ukur Walaupun Dia Itu Kecil Spesifikasinya Itu Kecil Tentang Jadi Tolak Ukur Iya Perasaan Di Aceh Juga Banyak Chinese Sama Orang Kesen Yang Buka Rumah Makan Aman Aman Aja Oke Jangan Dilembar Kemarin Kembali Ketopika Tadi Ibu Itu Mau Buka Matius 2131 Oh Mungkin Balik Ke Bunga Purba Dulu Bunga Purba Udah Dibuka Udah Dibaca Halo Bu Ya Halo Ya Gimana Hasil Membacanya Bu Maksudnya Gak ada yang salah Ini disini Siapakah Diantara Kedua Orang Itu Yang Melakukan Kehendak Ayahnya Jawab Mereka Yang Terakhir Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Perempuan Sunda Dan Akan Mendahului Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Surga Allah Oh Gak ada Masalah Boleh Dijelasin Bang Jumah Apa yang Salah Bang Jumah Bang Jumah Apa yang Salah Bu Bunga Gak ada Yang Salah Soalnya Maksudnya Seperti Ini Ini Suatu Perempuan Siapakah Bisa Mendahului Masuk Kedalam Kerajaan Surga Perempuan Perempuan Sunda Karena Di sini Ada itu Di ayat Berapa Itu Tentang Pertobatan Wanita Sunda Wanita Yang Berjina Tetapi Dia Bertobat Dan Meminta Ampun Nah Bukankah Dia lebih Suci Daripada Kita Yang Orang Yang Bukan Sunda Tetapi Kita Tidak Ada Pertobatan Sementara Sementara Perempuan Sunda Ini Ada Di satu Ayat Saya Kurang Ingat Dimana Pertobatan Tentang Perempuan Sunda Bahkan Perempuan Itu Bukan Karena Dia Sunda Dia Langsung Masuk Neraka Tetapi Setelah Dia Bertobat Dari Kesundalannya Dia Kemungkinan Bisa Mendahului Kita Masuk Kedalam Kerajaan Surga Itu Yang Saya Pahami Ya Bukan Sunda Lagi Bu Enggak Enggak Sedikit Tentang Tentang Pertobatan Perempuan Pecundal Ini Pak Bang Jumat Dulu Nggak Tenggap Dulu Dibanyi Tati Topinya Panjumai Masalah Mereka Tentang Bertobat Ini Perempuan Tindal Oke Oke Boleh Boleh Kita Coba Bang Jumat Dulu Jadi Apa Itu Arti Ayat Itu Itu Ya Coba Sumpah Dulu Kenapa Anda Ngomong Seperti Itu Bang Silahkan Bang Jadi Oke Baik Yang Pertama Disini Kalau Ini Dikatakan Sebagai Perumpamaan Itu Juga Tidak Keliru Karena Disitu Yesus Minta Tanggapan Tentang Apa Yang Yesus Narasikan Ada Seorang Mempunyai Dua Anak Laki-laki Itu Jelas Itu Perumpamaan Itu Jelas Ya Oke Lanjut Bang Anak Pertama Diperintahkan Anakku Pergi Dan Bekerjalah Hari Ini Dalam Kebun Anggur Jawab Anak Itu Baik Bapak Tetapi Ia Tidak Pergi Lalu Orang Tua Ini Pergi Kepada Anaknya Yang Kedua Berkata Sama Seperti Itu Anak Ku Pergi Dan Bekerjalah Hari Ini Dalam Kebun Anggur Tetapi Anak Yang Kedua Mengatakan Aku Tidak Mau Tetapi Mulutnya Mengatakan Dan Menyesal Lalu Yesus Mengatakan Siapakah Di antara Kedua Orang Itu Yang Melakukan Kehendak Ayahnya Maka Yang Kedua Dikatakan Yang Terakhir Nah Yang Tadi Mengatakan Baik Bapak Tapi Dia Tidak Pergi Yang Tadi Yang Anak Kedua Mengatakan Tidak Tapi Dia Pergi Mulutnya Mengatakan Tidak Tapi Dia Perhatikan Karena Ada Penyesalan Makanya Yesus Mengatakan Sesungguhnya Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Perempuan Sundal Akan Mendahuli Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Tuhan Apa Maksudnya Artinya Ketika Ada Perintah Kemudian Kepada Manusia Menolak Perintah Tapi Belakangan Dia Menyesal Lalu Kemudian Melaksanakan Perintah Artinya Orang Inilah Yang Kemudian Mendahuli Masuk Kedalam Surga Artinya Setelah Bertaubat Orang Ini Kemudian Lebih Itu Poin Pertama Poin Yang Kedua Adalah Ternyata Orang Bisa Masuk Kedalam Surga Tanpa Menyembah Yesus Tanpa Mengimani Yesus Mati Di atas Tiang Salib Hanya Oleh Karena Percaya Kepada Yohannes Yang Menunjukkan Jalan Kebenaran Mereka Bisa Masuk Kedalam Surga Hanya Mentaati Apa Yang Yohannes Ajarkan Yaitu Lakukan Ketetapan Ketetapan Tuhan Dan Hukum Hukum Tuhan Maka Kemudian Pelacur Pun Bisa Masuk Kedalam Surga Jadi Tidak Menunggu Yesus Itu Mati Disalib Bangkit Pada Hari Ketiga Artinya Bahwa Yesus 18 Itu Betul Manusia Setelahnya Ketika Diajarkan Meninggalkan Kurban 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 Hewan Yang dibutuhkan Setelahnya Bukan Kurban Manusia Tetapi Yang dibutuhkan Pertobatan Bertaubat Tidak Lagi Mencuri Ambil Domba Sembeli Selesai Tidak Lagi Yang diharapkan Setelahnya Adalah Bertaubat Bertaubat Dan Bertaubat Sebab Yohannes Datang Untuk Menunjukkan Jalan Kebenaran Kepadamu Dan Kamu Tidak Percaya Kepadanya Tetapi Pemungut Cukai Dan Perempuan Sundal Percaya Kepada Yohannes Dan Meskipun Kamu Melihatnya Tetapi Kemudian Kamu Tidak Menyesal Dan Kamu Tidak Percaya Kepadanya Orang Yang Percaya Kepada Yohannes Lebih Dulu Masuk Kedalam Surga Meskipun Dia Pelacur Meskipun Dia Rentenir Meskipun Dia Pemungut Cukai Tidak Ada Disitu Dikatakan Orang Yang Masuk Surga Lebih Dulu Adalah Mereka Yang Menyembah Yesus Dan Orang Yang Belakangan Justru Penyembah Penyembah Ketika Dia Menyesal Kemudian Atas Dosa-dosanya Lantas Taat Kepada Perintah Tuhan Mereka Itu Orang Yang Lebih Dulu Masuk Kedalam Kerajaan Langit Nah Ending Dari Teori Kita Dialog Kita Pada Pagi Hari Ini Terkait Dengan Yang Menjadi Temuan Bang Handi Saya Katakan Bisa Jadi Itu Yang Menjadi Alasan Pelacur Aja Kok Bisa Masuk Surga Yang Penting Maka Dari Duit Sekarang Ini Susah Maka Ada Solusi Untuk Mereka Yang Penting Bertaubat Maka Mereka Melakuni Dunia Seperti Dulu Dengan Niatan Setelah Dapat Duit Itu Solusi Yohanes Matthius 21 Seperti Itu Mungkin Gagera Itu Bang Jumah Tadi Dibilang Sama Kawan Kita Itu Ya Mau Buka Rumah Makan Mau Buka UMKM Susah Jadi Terakhir Kok Cari Kerjaan Yang Lain Gitu Mungkin Itu Maksudnya Udah Jelas Bu Bunga Ya Bagi Teman-teman Kristen Kalau Mau Naik Silahkan Mohon Ya Jadi Ada Yang Membantai Ustaz Sugi Bang Andi Sama Bang Zuma Kalau Perlu Disalipkan Juga Nggak Apa Silahkan Naik Itu Tadi Narasi Bang Zuma Salah Itu Bukan Berarti Kan Kalau Itu Bang Zuma Narasinya Itu Nanti Sudah Bertolak Belakang Dengan Yang Ini Yang Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Sampai Ke Bapak Tanpa Melalui Yesus Kristus Nah Ini Yang Ini Kan Sudah Ajaran Yesus Kristus Ini Yang Berkata Disini Yesus Kristus Berarti Orang Yang Sudah Mendengar Ajaran Dari Yesus Ini Disini Bang Suma Yang 21 Ayat 31 Ini Matius Ini Nah Yang Bang Suma Itu Tadi Itu Sudah Sudah Jadi Terpleset Atau Diplesetkan Karena Ini Yang Berkata Ini Disini Yesus Tentang Perumpamaan Perempuan Sunda Itu Gitu Ini Sudah Ajaran Yesus Yang Berlaku Disini Yang Berkata Saja Yesus Nah Berarti Kalau Sudah Yang Berkata Yesus Pada Waktu Sudah Memang Yang Diajarkan Itu Kepada Orang Orang Pengikut Yesus Gitu Oke Baik Bu Saya Tanggapi Jadi Gini Ini Pernyataan Yesus Sendiri Kenapa Mereka Selamat Pelacur Dan Sundal Sundal Ini Dan Pemucuk Ini Kenapa Mereka Selamat Apakah Mereka Percaya Yesus Bukan Tapi Percaya Kepada Siapa Yohannes Berarti Orang Yang Percaya Kepada Yohannes Lebih Dulu Masuk Surga Ini Poin Sabar Bu Ini Pengakuan Yesus Sendiri Nah Setelahnya Kemudian Setelah Yesus Datang Sebagai Nabi Dan Terasul Bukan Lagi Menjadi Pengikut Yohannes Kalau Mau Selamat Kalau Mau Selamat Setelah Yesus Datang Adalah Menjadikan Yesus Itu Sebagai Jalan Menuju Kepada Tuhan Yesus Akulah Jalan Akulah Keselamatan Akulah Hidup Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Maka Harus Melalui Yesus Jangan Melalui Yang Lain Jangan Melalui Yohannes Jangan Melalui Lukas Jangan Melalui Paulus Jangan Melalui Markus Jangan Apa Menurut Yesus Jalan Keselamatan Itu Menuju Kepada Bapak Apa Hidup Sebagai Tuhan Atau Sebagai Utusan Sebagai Utusan Jadi Kalau Anda Ingin Selamat Jadikan Yesus Itu Sebagai Utusan Karena Hanya Itu Jalan Satu Satunya Yang Yesus Tunjukkan Yesus Tidak Pernah Menunjukkan Bahwa Dia Tuhan Yesus Tidak Pernah Menunjukkan Bahwa Dia Sembahan Yesus Tidak Pernah Menunjukkan Bahwa Dia Tuhan Yang Datang Menurut Manusia Tapi Yesus Mengajarkan Hidup Kekal Itu Adalah Mengenal Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Dan Itu Hanya Ada Dalam Islam Ibu Pasti Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Percaya Benar Enggak Ibu Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Itu Sendiri Bukan Yang Datang Dalam Rupa Manusia Nah Inilah Yang Dikatakan Penyamar Penyamar Palsu Murid Atau Pengikut Yang Benar Itu Adalah Mengenal Yesus Yohannes 10 Nomor 27 Aku Mengenal Muridku Muridku Mengenal Aku Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Kalau Ibu Mengikuti Yesus Berarti Ibu Harus Percaya Kepada Yesus Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mengenal Yesus Yang Diutus Oleh Bapak Nah Sekarang Apakah Ibu Mengenal Yesus Itu Sebagai Utusan Untuk Mengenal Sebagai Tuhan Ibu Mengenalnya Sebagai Tuhan Maka Ibu Tidak Mendapatkan Keselamatan Demikian Ya Gimana Ibu Tidak Dapat Keselamatan Gawat Beda Dengan Narasi Bang Jumat Dengan Yang Saya Pahami Tentang Yesus Itu Gitu Karena Kebetulan Saya Ya Percaya Kepada Yesus Itu Adalah Ibu Dengar Itu Dari Siapa Dari Bapak Ini Pendeta Atau Ibu Yang Tafsir Sendiri Itu Ajaran Yang Saya Dengar Dari Semenjak Saya Menjadi Pengikut Kristus Oh Ya Mungkin Ajaran Ajaran Apakah Bang Jumat Yang Salah Ataukah Pendeta Yang Salah Saya Mengimani Bahwasanya Bapak Itu Mengutus Karena Besarnya Kasih Bapak Terhadap Dunia Ini Maka Bapak Mengutus Benar Mengutus Anaknya Yang Tunggal Melalui Darah Suci Darah Perawan Maria Bunda Maria Dan Menyamakan Dirinya Seperti Manusia Karena Yang Ditemui Yesus Itu Manusia Maka Dia Menyerupai Dengan Manusia Agar Bisa Berinteraksi Langsung Memberikan Petunjuk Petunjuk Kepada Umat Yang Dikasihinya Gitu Ya Benar Dia Utusan Tuhan Utusan Bapak Dan Roh Kudus Karena Di dalam Iman Saya Bapak Itu Mempunyai Anak Yang Tunggal Karena Besar Kasihnya Maka Dia Mengkaruniakan Anak Yang Tunggal Yang Bernama Yesus Dan Mereka Itu Tidak Bisa Dipisahkan Satu Pribadi Kau bicara Ya Dia 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 Seperti Ibaratkan Kita Nih Manusia Nih Saya Nih Ini Saya Bunga Nih Yang Berbicara Nih Apa Saya Pirman Ya Perkataan Tetapi Saya Mumpungnya Tubuh Jiwa Dan Roh Itulah Namanya Bunga Purba Gitu Karena Kita Diciptakan Sama Dengan Segambar Dengan Allah Dengan Tuhan Ya Saya Percaya Yesus Itu Adalah Utusan Tuhan Untuk Menyelamatkan Umatnya Menyelamatkan Tetapi Dia Satu Pribadi Yang Tidak Bisa Dipisahkan Oke Siap Bu Ini Nampaknya Kalau Kayak Gini Ibu Karena Sudah Terdokter Ini Butuh Butuh Ini Spesialis Membuka Dokter Ada Bang Handi Ini Mungkin Nanti Ya Coba Dibuka Dulu Ini Itu Yang Saya Pelajari Dari Teman Jaya Sos Teman Saya Dibapti Ya Setelah Dibapti Sibukan Mempelajari Itu Jadi Sudah Terimani Seperti Itu Selamat Siang Ada Bang Javet Sama Ada Bu Melanesia Ibu Atau Bapak Halo Selamat Siang Ibu Dari Kristen Atau Islam Kristen Oh Kristen Bang Javet Kristen Atau Islam Ya Saya Dari Oke Siap Bang Salam Kenal Bang Salam 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 Silahkan Bang Ibu Tolong Dengarkan Pernyataan Pernyataan Saya Setelah Ini Jadi Gini Sekali Lagi Saya Katakan Yesus Datang Kepada Bani Israel Memperkenalkan Dirinya Utusan Tuhan Tidak Memperkenalkan Dirinya Sebagai Tuhan Ada Pun Yang Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Itu Adalah Korban Doktrin Yang Datang Setelah Yesus Terangkat Ke Langit Catat Diktubu Yesus Berdakwa Berkhutbah Mengajarkan Berita Injil Kepada Bani Israel Untuk Mengajarkan Kepada Bani Israel Agar Menerima Yesus Itu Sebagai Utusan Tuhan Jadi Yesus Menghabiskan Waktunya 33 Tahun Mengajarkan Bani Israel Untuk Mengimani Dirinya Sebagai Utusan Bukan Tuhan Tuhan Itu Adanya Di Gereja Yesus Itu Tuhan Menjadi Tuhan Itu Adanya Di Gereja Dan Ibu Ada Pada Situ Mari Saya Buktikan Di Dalam Yohanes 5 Nomor 26 Yesus Itu Utusan Selain Daripada Dia Utusan Dia Juga Utusan Yang Diberi Kehidupan Andai Saja Yesus Itu Tidak Diberi Kehidupan Yesus Tidak Hidup Kenapa Karena Dia Makhluk Dia Manusia Manusia Yang Tidak Diberi Kehidupan Maka Dia Mayat Dia Dia Adalah Jenasa Dia Bukan Makhluk Hidup Di Dalam Yohanes 5 Nomor 26 Dikatakan Bahwa Bapak Memiliki Kehidupan Pada Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikan Ya Diberikan Dalam Bahasa Yunani Itu Diberikan Kehidupan Sendiri Kepada Yesus Kristus Berarti Kehidupan Yesus Adalah Kehidupan Yang Diberikan Bapak Memiliki Kehidupannya Sendiri Demikian Juga Anak Diberikan Kehidupan Sendiri Berarti Ada Dua Yang Hidup Disitu Bapak Dan Juga Yesus Anda Mengatakan Dua pribadi Satu hakikat Itu Keliru Besar Kenapa Di dalam Satu Timotius Dua Nomor Lima Dijelaskan Karena Tuhan Itu Esah Tuhan Itu Esah Dan Esah Pula Dia Yang Menjadi Pengantara Di Antara Tuhan Dengan Manusia Yaitu Manusia Kristus Yesus Yesus Esa Bapak 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 Esa Masing Masing Esa Berarti Masing-masing Berdiri Sendiri Kalau Masing-masing Berdiri Sendiri Tidak Bisa Dikatakan Satu hakikat Tidak Bisa Karena Masing-masing Esa Yesus Esa Bapak Juga Esa Satu Timotus Dua Nomor Lima Dan Sebagai Keesaan Yesus Dia Digunakan Oleh Yang Esa Untuk Menjadi Perantara Berarti Yesus Ini Adalah Alat Tuhan Sebagai Perantara Dia Sebagai Hamba Dia Sebagai Pesuruh Dia Disitu Karena Tuhan Itu Esa Maka Esa Pula Yesus Yang Menjadi Pengantara Antara Tuhan Dengan Manusia Yaitu Manusia Kristus Yesus Kristus Selesai Kita Disitu Tapi Kenapa Kemudian Yesus Itu Menjadi Tuhan Itu Sendiri Doktrin Makanya Yesus Sebelum Naik Langit Dia Berpesan Kepada Murid-murid Agar Waspada Kepada Orang Farisi Waspada Kepada Serigala Amar Seperti Domba Dan Terbukti Saja Orang-orang Yahudi Murid-murid Yesus Itu Tidak Mau Mendengarkan Pengajaran Orang-orang Farisi Yang Datang Setelah Yesus Makanya Yahudi Sampai Hari Ini Tidak Menjadi Kristen Yahudi Tetap Yahudi Kristen Tetap Kristen Kristen Itu Adalah Agama Yang Dibentuk Di Luar Pengajaran Yesus Sekali Saya Katakan Yesus Adalah Utusan Yang Tidak Mungkin Bisa Hidup Tanpa Diberi Kehidupan Data Yohanes 5 Nomor 26 Dia Diberikan Kehidupan Manusia Yang Diberi Kehidupan Sudah Pasti Bukan Tuhan Demikian Shalom Sebelumnya Kalau Saya Boleh Berdiskusi Sekaligus Saya Menanggapi Dari Bapak Yang Barusan Menjelaskan Kalau Bahwa Yesus Itu Hanya Sebagai Utusan Tapi Begini Kalau Saya Hanya Punya Pandangan Yang Cukup Sangat Jauh Pada Ending Nanti Pada Ending Suaranya Pak Oke Jadi Begini Sebentar Coba Saya Matikan Untuk Bluetooth Ya Tiktok Ya Jadi Kalau Menurut saya Kenapa Kami Percaya Yesus Itu Adalah Tuhan Karena Kenapa Harus Harus Yesus Nanti Akan Menghakimi Seluruh Umat Manusia Apakah Dia hanya Sekedar Utusan Dia Diberikan Kuasa Untuk Menghakimi Seluruh Umat Manusia Seluruh Artinya Dari Jaman Adam Sampai Nanti Jaman Dunia Ini Diakhiri Semua Setiap Manusia Itu Akan Diadili Dan Yesus Adalah Ditunjuk Sebagai Hakim Yang Akan Menghadili Seluruh Umat Manusia Bentar Ijin dulu Yang Tunjuk Yesus Menjadi Hakim Siapa Oh Gini Kalau 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 Kita Di Alkitab Tinggal Jawab Yang Menunjuk Yesus Sebagai Hakim Siapa Begini Siapa Yang Berani Menunjuk Yesus Itu Sebagai Siapa Siapa Alah Sendiri Siapa Alah Sendiri Yang Menunjuk Dia Oke Kenapa Oke Denger Stop Dulu Antara Yang Menunjuk Denger Indur Antara Yang Menunjuk Dengan Yang Ditunjuk Sama Atau Berbeda Ini Sebentar Pak Tadi Bapak Ini Bukan Gereja Pak Saya Cuman Salah Dikit Tolong Dijawab Ini Poinnya Disini Antara Yang Menunjuk Dan Yang Ditunjuk Sama Atau Beda Ini Sebelum 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 Bapak Apa Mengonter Pembicaraan Saya Sebaiknya Kita Sama Sama Mendengarkan Dulu Ya Gak Bisa Pak Cuman Disalah Dikit Yang Antara Yang Menunjuk Dan Yang Ditunjuk Sama Atau Beda Jawab Dulu Baru Lanjut Sebetulnya Dia Itu Ditunjuk Kenapa Dia Dilahirkan Saya Gak Pertanya Gitu Pak Dengerin Bahasa Indonesianya Yesus Ditunjuk Ada Yang Menunjuk Bapak Yang Menunjuk Saya Tanya Pak Antara Yang Menunjuk Dan Yang Ditunjuk Berbeda Atau Sama Saya Yang Menunjuk Yesus Itu Sebagai Hakim Karena Dia Memang Yang Diberikan Kuasa Sebagai Hakim Kita Sama Atau Beda Antara Yang Ditunjuk Dan Menunjuk Loh Ya Jelas Gini Loh Kita Kenapa Sulit Jawab Nya Sih Kita Nggak Bisa Membatasi Tentang Keesahan Anda Yang Berbicara Barusan Ini Maaf Ya Bisa Saya Tanggapi Anda Yang Barusan Bicara Bahwa Ada Yang Ditunjuk Ada Yang Menunjuk Saya Tanya Antara Yang Menunjuk Dan Yang Ditunjuk Ini Sama Atau Beda Wah Gini Loh Gini Bapak Bada Dengar Ada Namanya Jawab Aja Sama Atau Beda Tentang Teritunggal Kita Percaya Saya Nggak Nanya Teritunggal Waktu Jamannya Para Nabi Itu Manusia Kemana Mana Pak Pak Diskusinya Kok Melebar Kayak Gini Pak Pak Lalu Semua Para Nabi Itu Bernubuat Tentang Ada Saya Nggak Bicara Nubuat Apa Bapak Bapak Menanyakan Apa Tadi Makanya Bahasa Indonesia Saya Potong Pembicaraan Anda Anda Mengatakan Tadi Yesus Itu Ditunjuk Bapak Dulu Dengerin Dulu Bapak Tanya Sama Saya Tanya Bapak Dulu Boleh Kenapa Ini Anda Statement Tadi Saya Potong Gini Ada Yang Ditunjuk Ada Yang Menunjuk Dari Pertanyaan Saya Yang Menunjuk Yang Ditunjuk Itu Sama Atau Beda Ya Kitab Kita Percaya Siapa Nanti Akan Menghakimi Dunia Siapa Yang Menghakimi Dunia Itu Yesus Ditunjuk Koleh Bapak Untuk Menghakimi Dunia Saya Tanya Yang Menunjuk Dan Yang Ditunjuk Itu Sama Atau Deda Mungkin Maaf Ya Saya Potong Dua Bagaimana Panjang Karena Terlaku Karuan Gitu Loh Bagaimana Saya Tidak Karuan Bapak Aja Belum Belum Denger Penjelasan Bapak Langsung Potong Nanti Bapak Bapak Ketika Bapak Mau Tanya Silahkan Bapak Saya Mau Tes Anda Ini Saya Mau Latih Anda Berbahasa Indonesia Dengarkan Baik Atas Argumentasi Anda Sendiri Menurut Anda Yesus Itu Berkuasa Menghakimi Dunia Berkuasa Yesus Itu Ditunjuk Kamu Ngomong Terus Bapak 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 Langsung Potong Dengarkan Dulu Abis Ini Anda Ngomong Apa Yang Menjawab Bapak Belum Ada Waktunya Bapak Saya Berikan Saya Ngomong Tidak Bisa Jadi Anda Tadi Mengatakan Bahwa Yang Ditunjuk Itu Yesus Bapak Yang Menunjuk Yesus Menjadi Hakim Penguasa Saya Cuman Tanya Apakah Yang Ditunjuk Dan Yang Menunjuk Ini Sama Atau Beda Bapak Ini Mencret Tidak Bisa Jawab Bapak Mencret Tidak Bisa Jawab Apa Yang Ditunjuk Sama Yang Menunjuk Sama Atau Beda Dia Pribadi Yang Sama Yakin Iya Dan Kalau Sama Ngapain Tunjuk Menunjuk Loh Sekarang Kalau Sama Ngapain Tunjuk Menunjuk Pak Begini Aja Imani Saja Iya Tentang Kita Tentang Imani Tetapi Siapa Yang Menghakimi Dunia Siapa Yang Menghakimi Manusia Kenapa Harus Yesus Siapa Yang Yuruh Yesus Siapa Yang Tunjuk Yesus Kenapa Yesus Ya Sampai Yang Tunjuk Yesus Bapak 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 Sabar Kenapa Kenapa Harus Yesus Sabar Saudaraku Javed Kenapa Harus Yesus Karena Satu-satunya Utusan Tuhan Yang Dituhankan Maka Dia Yang Harus Turun Untuk Mengatakan Kepada Manusia Aku Bukan Tuhan Kenapa Aku Ada Baca Dengarkan Dengarkan Yohannes 12 48 Dengarkan Dengarkan Dulu Dengarkan Dengarkan Dulu Dada Dialog Kalau Tidak Salim Mendengarkan Yesus Mengatakan Bahwa Siapa Yang Menolak Aku Dia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Aku Katakan Kepada Mereka Firman Itulah Yang Akan Menjadi Hakim Kelak Di Akhir Zaman Siapa Yang Menjadi Hakim Yesus Atau Firman Yang Datang Kepada Yesus Yesus Datang Cuma Ingin Mengatakan Aku Tidak Pernah Mengajarkan Firman Bahwa Kalian Harus Menuhankan Aku Hanya Mengatakan Sembala Tuhanku Sembala Bapak Tuhanku Dan Tuhan Makanya Hidup Kekal Itu Apa Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Nah Ketika Dia Datang Menjadi Hakim Siapa Menjadi Hakim Disitu Firman Yang Pernah Ia Sampaikan Nah Sekarang Ketika Anda Ditanya Pada Saat Penghakiman Wahai Jafet Siapa Yang Mengajarkan Kau Mempertuhankan Aku Apa Jawaban Saudara Halo Dia Apa Jawaban Saudara Ketika Ditanya Wahai Jafet Siapa Yang Mengajarkan Kau Mempertuhankan Aku Adakah Firman Yang Aku Sampaikan Sebelum Aku Kelangit Bahwa Aku Adalah Tuhan Dan Manusia Harus Menyembahku Adakah Apa Jawaban Saudara Aku Adalah Gimana Aku Adalah Dia Dia Siapa Dia Siapa Lalu Kita Lihat Dia Siapa Yang Mengadili Tuhan Sendiri Yang Mengadili Anda Baca Kitab Tuhan Itu Perbeda Dengan Yesus Kenapa Tuhan Sendiri Kenapa Yesus Begini Semua Di kitab Di kitab Yang Anda Percaya Apapun Di kitab Yang saya Percaya Itu Yang akan Menghakimi Tidak ada Hakim yang Lain Tidak ada Hakim yang Lain Tidak Saya Tanya Dulu Apakah Hanya Yesus Yang Menghakimi Tidak ada Manusia Lain Yang Menghakimi Dunia Siapa Saya Tanya Dulu Apakah Hanya Yesus Sendiri Yang Menghakimi Atau Ada Manusia Lain Pertanyaan Bapak Itu Ada Dalam Pertanyaan Bapak Oke Saya Jawab Ya Di Wahyu 20 Nomor 4 Dengarkan Lalu Aku Melihat Tahta Tahta Dan Orang Orang Yang Duduk Di Atasnya Kepada Mereka Diserahkan Kuasa Untuk Menghakimi Kepada Mereka Orang Orang Yang Duduk Di Atas Tahta Di Beri Kuasa Untuk Menghakimi Ada Berapa Yang Menjadi Hakim Disitu Satu Atau Orang Orang Itu Banyak Bapak Kembali Baga Tadi Saya Bilang Jawaban Bapak Ada Dalam Pertanyaan Bapak Sendiri Ini Jawaban Saya Gini Bapak Bapak Jawabannya Dari Bapak Bilang Tadi Ada Beberapa Hakim Selain Yesus Ada Nama Siapa Yang Ada Disitu Ini Lalu Aku Lalu Aku Melihat Tahta Tahta Bentar Ya Dan Orang Orang Yang Duduk Di Atas Ya Kepada Mereka Disurahkan Kuasa Untuk Menghakimi Kenapa Hanya Ada Nama Yesus Kenapa Nggak Ada Nama Yang Lain Kenapa Nama Allah Yang Mengatakan Dengarkan Dengarkan Saudara Saudara Aku Dengarkan Kenapa Yesus Karena Yesus Adalah Hakim Bagi Bani Israel Bukan Hakim Terus Bukan Dia Yang Seluruh Dunia Kenapa Dia Bisa Menghakimi Kenapa Dia Bisa Menghakimi Kenapa Ya Makanya Itu Jawabannya Saya Tanya Dulu Saya Tanya Kenapa Dia Bisa Menghakimi Kenapa Apakah Karena Dia Tuhan Atau Karena Dia Diberi Kuasa Untuk Menghakimi Jawab Menurut Bapak Menurut Bapak Yang Bisa Menghakimi Manusia Itu Adalah Manusia Juga Atau Tuhan Dengarkan Anda Berbicara Bapak 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 Tanya Saya Aku Kasar Juga Nanti Sama Mu Ya Kau Bertanya Aku Jawab Kamu Potong Gimana Kau Bertanya Kek Gitu Dialog Bapak 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 Silahkan Jawab Bapak 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 Saudara Saya Ya Jadi Kita Dialog Itu Dialog Itu Enggak Saya Ditanya Habis Itu Saya Ngomong Dia Juga Ngomong Gimana Cetanya Ketakutan Gitu Dengarkan Dengarkan Saudara Oke Dengarkan Begini Dekasih Dia Waktu Ngomong Lima Hari Dulu Dia Dengarkan Yohannes 5 Nomor 27 Cam Kan Baik Pasang Mulut Anda Untuk Mendengarkan Kalau Kuping Kuat Dengarkan Dan Dia Tuhan Telah Memberikan Kuasa Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Adalah Anak Manusia Kamu Paham Tidak Ini Perkataan Pernyataan Ini Kenapa Yesus Diberi Kuasa Menghakimi Karena Dia Manusia Kalau Tuhan Itu Tidak Perlu Diberi Kuasa Karena Dia Maha Kuasa Dan Tuhan Telah Memberikan Kuasa Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Adalah Anak Manusia Selesaikan Kita Disitu Kenapa Yesus Menghakimi Karena Dia Anak Manusia Dia Diberi Kuasa Siapa Yang Memberi Kuasa Bapak Yang Mengutus Dia Salah Anda Kalau Mempertuhankan Hanya Karena Dia Menghakimi Salah Makanya Kubilang Yesus Menghakimi Karena Dia Dituhankan Siapa Suruh Anda Menghakimi Dia Makanya Anda Dihakimi Siapa Menuhankan Anda Yang Menuhankan Dia Orang Yang Diberi Kuasa Untuk Ya Jadi Begini Pak Ya Gimana Hanya Satu Hanya Satu Pribadi Yang Punya Kuasa Untuk Menghakimi Apa Lalu Oke Oke Boleh Saya bicara dulu Sebentar ya Pak Seperti Saya Dengarkan Bapak Bicara Ya Karena Saya Menyampaikan Kebenaran Anda Menyampaikan Ketidakbenaran Tidak Boleh Dibiarkan Bapak Punya Kebenaran Saya Juga Punya Kebenaran Silahkan Boleh Karena Itulah Nanti Anda Terangkan Yesus Mengatakan Mau Engkau Kutunjukkan Kepada Siapa Engkau Harus Takut Takut Lah Kepada Dia Yang Mampu Membunuh Jiwa Dan Melemparkan Manusia Kedalam Api Neraka Siapa Itu Yesus Satu Tuhannya Yesus Ya Oke Boleh Silahkan Silahkan Apakah Kalau Yesus Hanya Sekedar Manusia Apakah Dia Hanya Diberi Kuasa Sementara Kalau Kita Lihat Ada Utusan Seluruh Umat Manusia Di Dalam Alkitab Itu Dinyatakan Seluruh Umat Manusia Apa Boleh Saya Bicara Sebentar Jangan Potong Dulu Jangan Potong Nah Kenapa Harus Yesus Kenapa Pribadi Yesus Yesus Itu Kalau Kalau Kami Percaya Dengan Ada Namanya Tritunggal Ala Bapak Ala Putra Dan Ala Rauh Kudus Ketika Zaman Nabi Sebelum Yesus Manusia Itu Dikasih Kesempatan Untuk Berkomunikasi Langsung Bicara Dengan Langsung Dengan Allah Lalu Ketika Itu Para Nabi Itu Bernubuat Akan Ada Seorang Juru Selamat Ya Akan Ada Seorang Juru Selamat Yang Lahir Di Tengah Antara Bangsa Israel Bangsa Kesayangan Allah Nah Di situ Itu Adalah Tentang Siapa Dia Dia Adalah Firman Kalau Kita Yang Dia Sebagai Egonya Manusia Dia Samanya Manusia Juga Dia Sama Juga Kayak Nabi Nabi Yang Lain Atau Rasul Yang Lain Tetapi Boleh Boleh Saya Bicara Dulu Ya Tetapi Sebelum Dia Lahir Semua Itu Sudah Dinubuatkan Apa Yang Terjadi Ketika Di Jaman Dia Semua Digenapi Lalu Ketika Dia 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 Pergi Aku Akan Menyediakan Tempat Bagimu Tetapi Aku Akan Tetap Memberikan Penolong Bagimu Yaitu Adalah Rauh Kudus Artinya Begini Ketika Yesus Itu Sudah Tidak Ada Depan Mata Kita Tetapi Ketika Kita Melakukan Dosa Atau Contohnya Gini Kita Ketemu Duit Orang Kita Mau Ambil Lalu Ada Pertanyaan Dalam Hati Kita Kalau Kita Pekah Dengan Suara Tuhan Kita Ada Pertanyaan Gini Wah Kayaknya Gue Ambil Lalu Ada Yang Jangan Itu Bukan Milik Kalau Kami Percaya Itu Adalah Bahasa Tuhan Itu Adalah Rauh Kudus Yang Tuhan Janjikan Kalau Yang Ajarkan Hati Anda Menyembah Kepada Anak Maria Itu Rauh Tuhan Atau Rauh Setan Belum Siap Dia Ngomong Dulu Sebentar Sebentar Tuhan Masih Dong Julius Karena Baru Bang Zuma Ya Silahkan Bang Jafet Langsung Dipadatkan Jadi Gini Kita Padatkan Jadi Kalau Saya Kenapa Harus Jesus Kenapa 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 Itu Kalau Saya Patokannya Satu Dia Adalah Hakim Yang Nanti Akan Menghakimi Seluruh Umat Manusia Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Dibu Kuasa Ya Kalau Hanya Di Sekedar Manusia Biasa Dia Itu Tidak Diberikan Kuasa Untuk Menghakimi Mana Ada Mana Ada Manusia Itu Menghakimi Manusia Itu Tidak Ada Hanya Selain Tatanan Negara Tetapi Hanya Dia Yang Menghakiman Manusia Disitu Saya Punya Patokan Yesus Itu Tuhan Tapi Terserah Kalian Itu Memandang Yesus Itu Sebagai Khususan Sebagai Nabi Sebagai Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Kenapa Saya Menganggap Yesus Itu Tuhan Ya Karena Dia Adalah Yang Punya Kuasa Atas Hidup Manusia Kalau Dia Bilang Oh Ini Masuk Surga Ini Masuk Neraka Itu Nanti Keputusan Dia Apakah Manusia Saya Rasa Itu Hanya Tuhan Nah Itu Satu Alasan Kenapa Panjang Pak Pusing Gue Dengar Pak Udah Dulu Gantian Oke Tunggu Oke Mungkin Udah Dapat Poinnya Jadi Menurut Bang Javet Kenapa Dia Percaya Yesus Karena Yesus Punya Kuasa Seperti Oke Mungkin Ustaz Unggul Dulu Tadi Belum Ngomong Assalamualaikum Aram Alhamdulillah Wabarakatuh Yang di atas Selamat siang Teman-teman Krisiani Juga yang Dibawa Mari kita Coba Bang Javet Bicara Tentang Tanya Jawab Anda Punya Hak Juga Untuk Bertanya Tetapi Inti Pertanyaannya Tadi Dari Bang Zuma Adalah Ini Ada Orang Yang Diberi Kuasa Kemudian Yang Kedua Siapa Yang Dihakimi Yaitu 12 Suku Israel Jawab Disitu Dulu Anda Terlalu Jauh Melakukan Narasi Yang Bersifat Doktrin Yang Hanya Cocok Di Gereja Jadi Coba Kita Bertahan Disini Dulu Baru Nanti Dijawab Saya Dari Tadi Ngikutin Mau Masuk Ini Tiba Tiba Bu Bunga Lompat Lompat Mari Mari Kita Persempit Dulu Lanjut Aku Nanti Aja Kalau Udah Waktunya Standby Kembali Ketopik Dulu Atau Bang Jumah Dulu Kembali Ketopik Dulu Matius 28 18 Pak Dengar Bahasa Saya Jari Anda Bahasa Indonesia Ya Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Jadi Disini Yesus Diberi Kuasa Nah Anda Siapa Yang Memberi Kuasa Kepada Yesus Satu Kedua Apakah Yang Memberi Kuasa Dan Diberi Kuasa Sama Atau Beda Butuh Waktu Dua Menit Paling Lama Ini Pak Bapak Jawab Kalau Anda Pandai Bahasa Indonesia Silahkan Ya Selamat Siang Mungkin Saya Bisa Bantu Sama Bapak Janet Oh Ya Siap Siap Sorry Belum Belum Dapat Kebagian Tadi Ya Sorry Saya Saya Salah Benar Pak Japet Bulu Jawab Ini Bu Oh Ya Mungkin Ibu Bisa Bantu Jawab Silahkan Bu Saya Mau Bantu Jawab Aja Yang Tadi Bapak Maksud Itu Ya Gini Apa Tadi Bapak 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 Yesus Saya Ulang Pertanyaannya Yang Memberikan Matius 28 18 Yesus Berkata Diberi Kuasa Pertanyaannya Siapa Yang Memberi Kuasa Siapa Yang Memberi Kuasa Apakah Yang Memberi Kuasa Dan Yang Diberi Kuasa Sama Atau Beda Bahasa Indonesia Silakan Ya Sama Yang Memberi Kuasa Dengan Diberi Kuasa Karena Mereka Adalah Alat Tritunggal Bapak Bapak Alat Alar Kudus Itu Yang Jawaban Saya Baik Jadi Yesus Bapak Sama Oke Sama Meng Inikan Alkitab Mengambil Ayat Alkitab Hanya Seayat Saja Artinya Baca Bapak Perintah Untuk Memberi Injil Jadi Waktunya Sudah Itu Tunggu 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 Aku Mau Jelasin Ibu Mel 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 Yang Mengatakan Roh Kudus Bapak Sama Yesus Sama Teman Teman Kristen Kenapa Di Persulit Kalau Bisa Di Permuda Bukan Saya Tadi Bapak Jawab Jadi Artinya Kalau Bapak Bertanya Juga Bapak Harus Tahu Pertanyaannya Bapak Jawab Saya Bertanya Berdasarkan Matius 28 18 Saya Baca Lagi Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Yesus Yang Ngomong Artinya Yesus Diberi Kuasa Pertanyaan Saya Siapa Yang Memberi Kuasa Apakah Yang Memberi Kuasa Dan Yang Diberi Kuasa Beda Atau Sama Kira Kira Begitu Silahkan Dijawab Bapak Bapak Harus Memahami Dulu Begini Saya Ngomong Saya Bila Sama Mereka Sama Itu Artinya Sama Hak Fungsinya Itu Ini Tapi Mereka Pribadinya Tiga Anak Sama Tapi Pribadi Beda Gimana Bisa Sama Pribadi Beda Biar dia jawab dulu Nanti Biarkan Kita Lihat Jawabannya Dan Penonton Nilai Silahkan Bapak Ini Maksudnya Bapak Punya Keinginan Sendiri Untuk Harus Dinyatakan Ke kita Gak Bisa Pak Karena Pemahaman Kita Yang Namanya Ala Bapak Ala Anak Dan Ala Rokudus Itu Mereka Tiga Pribadi Tapi Satu Hakikat Kenapa Disitu Kita Mempercaya Begini Bapak Itu Adalah Pribadi Yang Memberikan Kuasa Anak Itu Melaksanakan Dan Rokudus Itu Yang Memberikan Kita Penghiburan Setiap Saat Ketika Anak Itu Bukan Pembahasan Itu Ini Sangkut Tau Oke Jadi Ibu Melanesia Mengatakan Bahwa Itu Tiga Hak Tiga Pribadi Tadi Kan Saya Sudah Jawab Pertanyaan Bapak Sudah Jawab Sudah Jawab Kan Ya Sudah Jawab Saya Bilang Apa Mereka Tiga Pribadi Tapi Satu Hakikat Artinya Satu Ini Apa Apakah Hakikat Bapak Batas Batas Apa Apakah Hakikat Bapak Dengan Hakikat Yesus Sama Atau Beda Ya Sama Hakekatnya Apa Namanya Hakekat Apa Dia Sama Sama Melakukan Tugas Pekerjaan Bapak Itu Tugas Hakikat Itu Keadaan Sebenarnya Nggak Ngerti Hakikat Jukan Tunggu 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 Arti Sebenarnya Keadaan Sebenarnya Iya Maksudnya Hakikat Itu Artinya Mereka Punya Pribadi Sama 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 Apakah Hakikat Yesus Dan Hakikat Bapak Sama Atau Beda Karena Di Dalam Anak Hei Karena Karena Ah Arti Bahasa Indonesia Begitu Jadi Kalau Bapak Suaranya Cici Cici Suara Hilang Ya Eh Hilang Rupanya Aku ngomong Nggak deh Ya Jadi Sorry Dua-dua Aku silent Kan Ya Jadi Dari Tadi Bu Melanesia Ngomong Hakikat Tapi Bu Melanesia Menjelaskan Tentang Visi Dan Misi Bukan Hakikat Coba Dijelasin Dulu Pengertian Bu Melanesia Tentang Hakikat Karena Nggak Nyambung Bang Handi Nanya Ini Bu Melanesia Bilang Itu Hakikat Tapi Yang Ibu Jelaskan Malah Visi Misi Kalau Visi Misi Kita Ngerti Contoh Bu Melanesia Sama Bos Anda Punya Satu Visi Dan Misi Yang Sama Yaitu Capai Target Perusahaan Bagaimana Perusahaan Itu Bisa Dianggap Sebagai Perusahaan Yang Terbaik Itu Visi Misi Dan Yesus Dan Bapak Memang Satu Visi Misi Nabi Dan Tuhan Satu Visi Misi Nabi Dan Murid Murid Satu Visi Misi Yaitu Apa Menegakkan Ajaran Agamanya Itu Kita Tahu Bu Melanesia Coba Jelasin Dulu Hakikat Supaya Bang Handi Ngerti Dan Para Penonton Ngerti Gitu Biar Kita Nyambuk Silahkan Bu Melanesia Arti Hakikat Apa Bu Itu Arti Hakikat Ada Gak Bisa Jawab Arti Hakikat Nih Kalau Gak Tahu Buka KTBI Pribadi Pak Nggak Arti Hakti Ini 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 Hosenya Udah Ngomong Arti Hakikat Coba Saya Beteng Ilmunya Nih Bahasa Indonesia Ngerti Nggak Semua Nih Arti Hakikat Apa Buka KBBI Coba Pada Diem Kan Kalau Diajak Bahasa Indonesia Yang Bener Pada Diem Saya Ajarin Arti Hakikat Adalah Saya Ajarin Arti Hakikat Adalah Inti Dasar Keadaan Sebenarnya Itu Namanya Hakikat Keadaan Sebenarnya Bu Keadaan Sebenarnya Antara Bapak Dan Yesus Itu Sama Atau Beda Sama Oke Samanya Dimana Ya Karena Bapak Itu Sendiri Yang Mengutus Anak Itu Beda Satu Mengutus Satu Diutus Beda Karena Begini Dia Pak Terutunggal Itu Harus Bapak Pak Hani Selanjutnya Kesitu Sudah Menjelaskan Di Peradaan Bapak Ambil Alimah Dan Kemana Mana Ambil Alimah Tidak Tiba Indonesia Tunggu Tunggu Udah Coba Boleh Bicara Statement Tadi Hes Ya Coba Bang Jumat Jelasin Dulu Hakikat Itu Apa Menurut Bang Jumat Dan Juga Apa Si Pengertian Ya Gitu Silahkan Bang Jumat Jadi Hakikat Itu Adalah Keadaan Yang Sesungguhnya Yesus Ini Manusia Keadaan Yang Sesungguhnya Yesus Ini Apa Tuhan Katanya Mana Ada Yesus Mengaku Hakikat Dirinya Adalah Sama Seperti Manusia 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1 1 Yohanes 3 2 1 Sudah Sudah Jelas Itu Apa Yang Dikatakan Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaan Yang Sebenarnya Kita Akan Sama Seperti Yesus Sebab Kita Akan Melihat Yesus Dalam Keadaannya Kedalam Hakikatnya Yang Sebenarnya Dalam Hakikatnya Yesus Yang Sebenarnya Kita Akan Sama Seperti Yesus Hakikat Kita Apa Manusia Berarti Yesus Hakikatnya Sebenarnya Adalah Manusia Makanya Dia Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Sendiri Andai Saja Yesus Satu Hakikat Dengan Tuhan Maka Dia Mengatakan Aku Datang Atas Kehendakku Sendiri Tapi Dia Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Berarti Hakikatnya Yesus Itu Bukan Tuhan Itu Satu Kedua Kalau Anda Mengatakan Tritunggal Tiga Di Dalam Satu Satu Tiga Peribadi Anda Keliru Kedudukan Yesus Ini Sebagai Utusan Kalau Dia Sebagai Utusan Saja Iblis Itu Adalah Utusan Tuhan Satu Raja Raja Dua Dua Nomor Dua Tiga Sekarang Lihatlah Tuhan Tuhan Telah Menaruh Roh Iblis Kedalam Mulut Semua Para Nabimu Tuhan Mengutus Roh Jahat Kedalam Saul Berarti Iblis Utusan Utusan Dari Tuhan Berarti Hakikat Iblis Kalau Anda Mengatakan Asalnya Yesus Itu Adalah Tuhan Maka Asalnya Iblis Itu Adalah Tuhan Apakah Anda Ingin Mengatakan Hakikat Iblis Adalah Tuhan Kan Tidak Maka Tinggalkan Konsep Itu Yang Benar Menurut Yesus Ketika Anda Mengatakan Dia Adalah Tuhan Dia Menghakimi Dan Seterusnya Di dalam kitab Sudara Markus 10 Nomor 40 Tetapi Hal Duduk Di Sebelah Kananku Atau Yang Duduk Di Sebelah Kiriku Aku Tidak Berhak Berarti Masih Ada Hakim Diatasnya Siapa Yang Berhak Bapak Yang Berhak Untuk Memberikan Kepada Orang Orang Siapa Untuk Ditentukan Kepada Mereka Berarti Yesus Hakim Yes Tapi Dia Atas Hakim Ada Lagi Hakim Yang Lebih Besar Apa Itu Bapak Yang Mengutus Yesus Jadi Sekali lagi Saya katakan Mumpung Saya dikasih Kesempatan Berbicara Sudara Harus Memahami Yohanes 5 27 Karena Dia Telah Memberikan Kuasa Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Itu Adalah Anak Manusia Kenapa Dia Diberi Kuasa Andaikan Dia Satu Hakikat Dengan Tuhan Yesus Tidak Diberi Kuasa Kenapa Karena Dia Yang Menghak Kuasa Itu Cuma Penampakannya Ada Manusia Tapi Pada Hakikatnya Dia Adalah Tuhan Tapi Buktinya Dia Diberi Kuasa Dia Diberi Firman Diberi Mujisat Dan Seterusnya Terakhir dari saya Sebelum di Amil Ali Untuk Teman-teman Saya Kristen Di sini Kalau Saya Yang Berbicara Tentang Yesus Wajar Anda Tidak Percaya Bang Handi Berbicara Tentang Yesus Ustaz Unggul Bicara Tentang Yesus Anda Tidak Percaya Begitupun Sebaliknya Anda Berbicara Tentang Yesus Kami Tidak Percaya Tapi Ketika Yesus Yang Berbicara Tentang Dirinya Barulah Kami Percaya Apa Kesaksian Yesus Menurut Yesus Itulah Yang Kami Percayai Di dalam Yohannes 36 Dikatakan Ada Kesaksianku Yang Lebih Dahsyat Daripada Kesaksian Yohannes Bahwa Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Menghakimi Membangkitkan Orang Mati Dan Seterusnya Pekerjaan Pekerjaan Itulah Yang Kulakukan Sekarang Dan Pekerjaan Itu Yang Bersaksi Tentang Aku Bahwa Bapak Yang Telah Mengutus Aku Siapa Yesus Menurut Yesus Yesus Adalah Utusan Bapak Dalam Islam Disebut Rasulullah Jangan Ditambahi Jangan Dikurangi Silahkan Keren Saya Bisa Oke Mungkin Dari Bang Jafek Bisa Menjawab Soalnya Bu Melanesia Tadi Masih Bingung Silahkan Bang Jafek Ya Baik Jadi Kalau Pandangan Saya Sederhana Seperti Ini Ketika Dunia Diciptakan Alah Pribadinya Oke Baik Ketika dunia Diciptakan Sampai ketika Jaman sebelum Yesus itu Dilahirkan Alah itu Sebagai Pribadi Ya Pribadi Yang Tunggal Ya Pribadi Yang Tunggal Lalu Semua Itu Dibentuk Semua Itu Ada Skenarionya Yang Diluar Pengetahuan Manusia Siapapun Lalu Tapi Dia Sudah Berdua Tentang Aku Adalah Dia Dan Dia Adalah Aku Siapa Dia Adalah Aku Aku Adalah Dia Tetapi Itu Tentang Pribadi Adalah Yesus Dengan Allah Aku Adalah Dia Dan Dia Adalah Aku Aku Diberikan Kuasa Di Bumi Dan Di Surga Apakah Manusia Yang terbuat Dari Daging Tetapi Kenapa Yesus Itu Dilahirkan Tanpa Tanpa Sentuhan Seorang Ayah Karena Karena Memang Alat Punya Rencana Punya Program Punya Skenario Untuk Kalau Mau Hocko Jangan disini Jangan Dia baru Ngomong Bang Karisto Dia baru Ngomong Boleh Ijin Hoss Biar Dulu Bang Karisto Biar dia Ngomong Itu Pandangan Dia Jadi Kenapa Memang Kita bicara Tentang Pribadi Yang Berbeda Yesus Itu Memang Adalah Utusan Tetapi Siapa Yang Mengutus Dia Lalu Yesus Itu Dilahirkan Sebagai Apa Akulah Anak Dia Adalah Bapak Dan Aku Adalah Anak Siapa Yang Membatasi Tentang Tentang Kekuasaan Dia Memenciptakan Anak Memenciptakan Istri Memenciptakan Siapapun Tetapi Dia Menciptakan Anak Dan Anak Alkitab Pun Mengatakan Aku Adalah Dia Dan Dia Adalah Aku Aku Diberikan Kuasa Di Bumi Dan Di Surga Terus Siapa Jadi Saya Pribadi Gak Boleh Bilang Dia Adalah Pribadinya Tuhan Juga Begitu Ya Sementara Dari Saya Cukup Itu Dulu Oke Mungkin Bang Aristo Pola Pandang Saya Ada Mau Ditangkapi Silahkan Gue Dulu Oh Ya Ustaz Silahkan Ustaz Sedikit Aja Ini Karena Tadi Saya Menunggu Di Tema Ketika Bicara Tentang Surga Dan Pertobatan Lalu Melebar Kemana Mana Sebetulan Ada Adik Adik Yang Bertanya Ini Ya Dimit Dulu Bang Ardi Sebentar Satu Menit Bang Ardi Tolong Dimit Ya Di Dalam Islam Surga Itu Bagi Yang Mau Yang Gak Mau Yang Gak Usah Pusing Pusing Maunya Adalah Jalannya Mengikuti Perintah Allah Dan Rasulnya Kemudian Bicara Tentang Pertobatan Tadi Saya Nambahkan Sedikit Dari Bang Zuma Untuk Adik Adik Di Bawah Yang Menyimak Di Dalam Islam Pelanggaran Pertama Adalah Dilakukan Oleh Adam Ya Ketika Dilarang Mendekati Mendekati Saja Dilarang Apalagi Memakan Buahnya Tetapi Disini Di dalam Al-Quran Diberikan Pelajaran Langsung Meminta Pertobatan Karena Allah Maha Menerima Pengampunan Dan Maha Penerima Pertobatan Selesai Itu Gak Ada Nanti Asumsi Asumsi Liar Tentang Dosa Waris Disitu Perbedaannya Kita Kalau Mesti Dibanding Kemudian Perikop Tentang Yesus Dengan Perempuan Penzina Arahnya Lebih Kepada Yesus Sedang Menyindir Para Ahli-Ahli Taurat Tetapi Dampaknya Adalah Hukum Bisa Menjadi Amburadul Tidak 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 Hukum Dunia Bisa Diterapkan Bayangkan Ketika Seorang Pelaku Kejahatan Dalam hal Ini Pesundal Ketika Sedang Dihakimi Atau Dipertanyakan Perbuatannya Yang merusak Itu oleh Ketua Adat Atau Apapun Majelis Hakim Misalnya Siapakah Anda Yesus Saja Tidak Menghakimi Anda Mau Menghakimi Saya Ini Bahaya Di dalam Islam Harus Ada Aktivitas Dari Pelakunya Untuk Bertobat Seorang Pelacur Yang Tidak Secara Langsung Tapi Dia Berbuat Baik Itu Cuma Berbuat Baik Ngasih Minum Anjing Yang Kelaparan Kehausan Diberikan Minum Dosanya Diampuni Jadi Inti Permasalahannya Adalah Kalau Mau Merujuk Lebih Jauh Di dalam Yohanes 7 Itu Berhenti Di nomor 52 Nomor 53 Tambahan Kemudian Perikopnya Yesus Dengan Perempuan Berzina Atau Yohanes 8 Nomor 1 Sampai 11 Ini Ternyata Tambahan Sementara Saya Nonton Film-film Tentang Yesus Hampir Lebih Dari 20 Perikop Ini Tidak Pernah Ketinggalan Yesus Mengampuni Perempuan Berzina Padahal Tidak Seperti Itu Cuma Disuruh Pergi Dosamu Sudah Diampuni Bukan Oleh Yesus Parahnya Perikop Tentang Perempuan Berzina Ini Adalah Ayat Tambahan Tidak Pernah Ditemukan Dalam Kodex Sertua Vatikanus Sinaitikus Kemudian Juga Tidak Ada Di Dalam Vulgana Baru 200 Tahun Kemudian Setelah Awal Gospel Yohanes Dibuat Inilah Yang Perlu Kita Menjadi Perhatikan Apa Yang Dikatakan Yesus Apa Yang Disemat Sematkan Yesus Sehingga Tidak Menimbulkan Kesesatan Umat Isra Menghormati Mencintai Dan Mengimani Yesus Sebagai Apa Yang Dikatakan Yesus Itu Inti Pembicaraan Yang Mau Saya Tadi Agak Ketinggalan Karena Nunggu Tapi Melibar Kemana Mana Lanjut Silahkan Terima kasih Cukup Sampai Salam Untuk Bang Ardi Ya Mungkin Dari Bang Aristo Silahkan Bang Suara Saya Terdengar Dengar 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 Tapi Kurang Keras Oke Kalau Gitu Saya Setel Dulu Sebentar Sabar Ya Kalau 123 321 Ganteng Kayak Bang Aristo Cakep Asik Terima Kasih Bang Gini Sebenarnya Dari Tadi Halo Ya Silahkan Bang Aristo Ya Tunggu Bang Ardi Saya Itu Sebenarnya Menanti Diskusi Yang Menarik Gitu Maksud Saya Dari Tadi Saya Diam Saya Ingin Melihat Teman Teman Kristen Menyuguhkan Diskusi Yang Yang Keren Begitu Dengan Data-data Yang Valid Tapi Satu Persatu Teman-teman Kristen Masuk Dari Yang Satu Ke Yang Satu Itu Sepertinya Tersiok-siok Menjelaskan Tentang Siapa Yesus Sejak Sejak Saya Mulai Menekuni Dunia Diskusi Media Sosial Di media Sosial Dan Sampai Dengan Saat Ini Umat Kristen Masih Terjebak Pada Oh Bapak Tuhan Anak Dan Roh Kudus Itu Itu Aja Tidak Pernah Berubah Gini Kalau Berbicara Tentang Iman Silahkan Orang Memenuhankan Apa saja Boleh-boleh saja Dan Kalau Umat Kristen Mau Berbicara Tentang Apa Namanya Tentang Sosok Yesus Yang Dituhankan Ya Itu Silahkan Saja Tetapi Ketika Masuk Dalam Rana Diskusi Ya Apa Yang Ditanya Itu Yang Dibahas Dari Tadi Kan Teman-teman Kristen Tidak Menyuguhkan Itu Gitu Nah Kalau Berbicara Tentang Trinitas Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ini sudah Tidak laku Teman-teman Kenapa Sebodoh-bodohnya Umat Islam Seumur hidupnya Mereka Tidak pernah Sholat Tidak pernah Jakat Tidak pernah Puasa Sampai Dengan saat ini Saya Belum pernah Mendengar Umat Islam Berdebat Tentang Konsep Ketuhanan Mereka Itu yang Perlu Dicampak Sepandai-pandainya Umat Kristen Mereka Kuliah Kita Perdebatkan Ayo Mengenai Ketuhanan Islam Tunggu Tunggu Bang Artinya Dulu Sekarang Ayo Jangan 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 Kamu Tapi Kita Kita Mulai Diskusi Itu Dengan Sabar Dulu Kalau Kamu Mau Depat Saya Saya Tidak pernah Mundur Tapi Izinkan Saya Bicara Dulu Sepandai-pandainya Umat Kristen Mereka Kuliah Sampai Keluar Negeri Dari Luar Negeri Bawa Gelar S2 S3 Gelar Profesor Doktor Sampai Dengan Saat ini Mereka Masih Berdebat Tentang Konsep Ketuhanan Mereka Artinya Ya Berbicara Tentang Konsep Trinitas Enggak Usah Dibawa Kesini Selesaikan Dulu Di Internal Kristen Sebab Umat Kristen Sekarang Masih Berdebat Tentang Trinitas Nah Terakhir Saya Mau Sampaikan Begini Inti Dari Diskusi Teman-teman Saya Melihat Begitu Luar Biasanya Bang Zuma Dan Teman-teman Muslim Menjelaskan Tentang Siapa Sebenarnya Yesus Berdasarkan Data-data Dan Umat Kristen Itu hadir Dengan Asumsi Mereka Ini Kritikan Bagi Teman-teman Kristen Oke Siap Yang terakhir Begini Yang terakhir Saya Syarat Menjadi Ciptaan Ya Tapi enggak Ini nanti Panjang Silahkan Saya Berikan Kesempatan Makasih Bang Arisul Atas Pandangannya Dan Mungkin Saya kasih Kembali Dulu Ke Bang Zuma Nanti Bang Arli Baru Jawab Silahkan Bang Zuma Sama Bang Arli Nanti Sebentar Minta Waktu Teman-teman Silahkan Pandangannya Setelah Mendengarkan Jawaban Dari Teman-teman Kristen Jadi Ya Gitu Kalau Kita Melihat Dari Akar Akar Yang Bertumbuh Kemudian Menjadi Kristen Ini Kan Memang Dasarnya Tidak Berasal Dari Yesus Berasal Dari Akar Yang Berbeda Pohon Batang Ranting Yang Berbeda Itu Jelas Itu Tentang Ketuhanan Yesus Tentang Konsep Trinitas Atau Konsep Apapun Itu Yang Kemudian Saudara-saudara Kristen Sampaikan Itu Adalah Konsep Yang Berbeda Dengan Konsep Yang Yesus Ajarkan Ending Dari Pengajaran Yesus Kan Jelas Yohanes 5 Nomor 36 Selesai Di Sana Bahwa Segala Mujisat Kekuatan Tanda-tanda Yang Diperatekan Oleh Yesus Yang Kemudian Dijual Ke Romawi Dan Yunani Yang Menyebabkan Teman-teman Kristi Mempertuhankan Yesus Yesus Akui Itu Semua Adalah Mujisat Yang Diberikan Yang Mendukung Dirinya Itu Bukan Utusan Setan Tapi Utusan Tuhan Pekerjaan Itulah Yang Aku Lakukan Sekarang Yang Aku Kerjakan Sekarang Pekerjaan Itulah Yang Bersaksi Tentang Aku Apa Kesaksian Pekerjaan Itu Oh Yesus Adalah Utusan Yesus Adalah Rasulullah Utusan Allah Mampu Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpu Berjalan Badai Menjadi Tenang Air Menjadi Angkur Orang Mati Bisa Hidup Bahkan Yesus Membuat Bumi Sekalipun Sampai Seribu Bumi Tidak Membuktikan Bahwa Dia Tuhan Tapi Membuktikan Dia Sebagai Utusan Sang Tuhan Jangan Dituhankan Dia Sebagai Hakim Dia Diberi Kuasa Untuk Menjadi Hakim Dia Mengampuni Dosa Dia Diberi Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Tapi Di balik Semua Itu Dia Adalah Utusan Yang Dispersenjatai Dengan Mujizat Mujizat Sehingga Apapun Bisa Dilakukan Ketika Tuhan Yang Mengutus Berkehenda Untuk Itu Jadi Orang Orang Yang Berfikir Tidak Ada Tidak Ada Sampai Kepada Ketuhan Ini Pasti Tuhan Karena Dia Mampu Begini Tidak Begitu Dia Hanya Utusan Tuhan Yang Diberi Kuasa Untuk Kemudian Melakukan Mujizat Di Tengah Bani Israel Agar Bani Israel Menerima Dia Sebagai Utusan Tuhan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Dan Mengenal Yesus Yang Kautus Ada Satu Tuhan Ada Satu Utusan Jadi Ada Dua Yang Harus Dikenal Untuk Mendapatkan Hidup Kekal Mengenal Tuhan Yang Mengutus Tuhan Dan Mengenal Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Itu Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Keluar Daripada Itu Memperoleh Kematian Yang Kekal Itu Sederhananya Tapi Kristen Tetap Kita Hargai Karena Mereka Adalah Pentuhan Yesus Bukan Pengikut Yesus Yang Salah Kalau Pengikut Yesus Menuhankan Yesus Itu Yang Salah Tapi Kalau Pentuhan Yesus Yang Non Yahudi Menuhankan Yesus Wajar Itu Doktrin Dan Dogma Kepercayaan Di Dalam Agama Mereka Makanya Saya Katakan Sekali Lagi Mohon Supaya Nanti Dinarasikan Dijawab Yesus Itu Menuhankan Yesus Itu Itu Adalah Perintah Tuhan Atau Itu Adalah Tradisi Manusia Tolong Dijawab Apakah Menuhankan Yesus Itu Adalah Sabar 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 Jangan Sampai Anda Minta Waktu Tapi Sama Aja Bocor Halus Dengarkan Dari Sini Atau Ketahuan Bocor Nya Terakhir Terakhir Dari Saya Terakhir Saudara Ardi Terakhir Dari Saya Saudara Adi Dengarkan Menuhankan Anak Maria Itu Dan Yunani Silahkan Jawab Oke Silahkan Bang Ardi Oke Saya Menanggapi Ari Saudara Dikan Katanya Dia Dari Tadi Live Terus Menyimak Nyimak Tapi Satupun Tak Ada Yang Disimak Pada Penjelasan Dari Orang Kristen Tadi Sungguh Cukup Jelas Penjelasan Dari Bunga Lagi Terus Melanesia Juga Jadi Dia Yang Memperdebatkan Sebentar Orang Kristen Tidak Ada Memperdebatkan Mengenai Alah Teringgal Alah Teringgal Itu Sudah Fix Clear Jadi Orang Orang Yang Di Luar Kristen Itu Sendiri Yang Memperdebatkannya Dan Kapasitas Kami Untuk Menjelaskannya Gitu Mengenai Bang Jumah Kalau Bang Jumah Tidak Mengenal Arti Kata Utusan Tidak Usah Ngomong Utusan Itu Tau Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Tuhan Yesus Datang Dari Surga Ke Bumi Itu Namanya Dia Utusan Sama Seperti Allah Yang Datang Ke Bukit Sinai Menjumpai Musa Dia Memperlihatkan Diri Di Sana Itu Namanya Utusan Allah Sebagai Utusan Jadi Yesus Itu Bukan Hanya Sekedar Utusan Dia Mengutus Dirinya Sendiri Jadi Pemanan Alah Teringgal Itu Cukup Mudah Anak Sepenuhnya Bapak Bapak Sepenuhnya Anak Rokudus Sepenuhnya Anak Dan Bapak Itu Tidak Bisa Dipisahkan Akekak Tunggal Sama Seperti Aku Tunggal Gak ada Di Kiri Gak ada Di Kananku Tidak Terpisah Dia Memang Tiga Pribadi Tapi Tidak Terpisah Contohnya Seperti Aku Tunggal Aku Mempunyai Tiga Pribadi Yang Tidak Terpisah Itu Ada Di Dalam Diriku Paham Oke Tunggu Aku Mau Bentar Dulu Ya Gara Gara Disinggung Masalah Tadi Itu Ya Aku Mau Iklan Bentar Juga Jadi Beberapa Ya Beberapa Hari Terakhir Ini Aku Membahas Tentang Pengajaran Pengajaran Di Luar Trinitas Yang Pertama Kemarin Itu Dari Pendeta Erastus Sabdono Yang Cukup Heboh Dan Direaksi Oleh Banyak Orang Alhamdulillah Banyak Orang Yang Menjadi Murid Erastus Terus Yang Kedua Dari Wanes Kita Sudah Bahkan Nanti Malam Nanti Malam Di Komal Ini Di Komal Ini Jam 8 WIB Saya Dipercaya Sebagai Tuan Rumah Untuk Debat Antara Wanes Yaitu Diwakili Pendeta Samuel Sian Menghadapi Para Dedengkot Trinitas Siapapun Itu Baik Sokatul Pak Bombom Atau Siapapun Kenapa Channel Muslim Yang Dipilih Ya Karena Channel Muslim Terbukti Netral Oke Jadi Saya Tenggapi Ya Sudah Ganti Nanti Ketika Mereka Perbedaan Kalau Apa Perbedaan Nanti Jam Lapan Bang Nanti Kalau Mau Naik Silahkan Mungkin Dari Bang Handi Dulu Nanti Baru Bang Javet Silahkan Bang Ini Ijin Saya Nih Saya Langsung Ke Poin Supaya Apa Supaya Bahasa Indonesia Kita Ini Jangan Dirusak Dengan Iman Ya Sekali Lagi Saya Bahasa Indonesia Kita Jangan Dirusak Dengan Iman Semua Para Utusan Itu Siapapun Itu Termasuk Yesua Masya Itu Diberi Kuasa Di Muka Bumi Untuk Mengajar Bani Israel Jelas Itu Diberi Kuasa Siapa Yang Memberi Kuasa Ya Sang Pencipta Asang Pencipta Memberi Kuasa Tentunya Yang Diberi Kuasa Ini Ya Tidak Sederajat Satu Pemberi Satu Penerima Bahasa Indonesia Ini Ini Orang Dipaksakan Bahwa Yesus Itu Berkuasa Di Bumi Ini Saya Ingin Nanti Minta Ini Apa Si Yang Dikuasai Yesus Itu Waktu Dia Umur 0 Hari Sampai 29 Tahun Apa Yang Dikuasai Apa Yang Dia Kini Waktu Dia Bayi Yang Dia Kuasai Waktu Dia Bayi Air Susu Ibunya Karena Dia Tidak Punya Saudara Kembar Berkuasa Dia Karena Bapaknya Tidak Berhak Menyentuh Itu Karena Dia Yang Butuh Itu Yang Dikuasai Selain Itu Tidak Ada Butuh Pertolongan Belum Bisa Berjalan Di Papa Di Gendong Di Urus 12 Tahun Memang Dia Sudah Berjalan Ke Sinagok Apa Yang Dia Kuasai Tidak Ada Kenapa Karena Yang Berkuasa Waktu Itu Adalah Tentara Romawi Itu Kedua Bahwa Yesus Itu Tidak Pernah Menghakimi Apapun Di Muka Bumi Justru Menurut Iman Anda Justru Yesus Yang Dihakimi Dieksekusi Di Tiang salib Fakta Fakta ya Jadi Kalau ada yang Kayak Beginian Anda Tuhankan Lemah Sekali Iman Anda Menuhankan Seseorang Yang Bertumbuh Kembang Kemudian Tidak Bisa Apa Apa Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dari Dirinya Sendiri Yohanes 530 Bagaimana Anda Bisa Menuhankan Yang Kayak Beginian Sedangkan Dia Sendiri Mengaku Bertuhan Aku Akan Pergi Kepada Bapak Kudan Bapak Tuhanku Dan Tuhan Mu Buktinya Dia Selalu Berdoa Minta Petunjuk Kepada Tuhannya Yang Mengutus Dia Apapun Yang Dia Lakukan Termasuk Memangkitkan Orang Mati Itu Anda Dian Dulu Anda Merusak Bahasa Indonesia Tunggu 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 Bang Abi Tadi Kesempatan Anda Ngomong Juga Tidak ada yang Salah Silahkan Bang Andi Jadi Pertanyaan Saya Terakhir Tunjukkan Kekuasaan Yesus Kan diberi Kuasa Waktu di Bumi Tunjukkan Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Umur Nol Hari Sampai Satu Tahun Tunjukkan Kekuasaannya Disana Jangan Bila Dia Manusia Bunda Maria Melahirkan Tuhan Jadi Mulai Dari Nol Hari Dia Udah Tuhan Tunjukkan Kekuasaan Tuhan Bayi Ini Mulai Dari Umur Nol Hari Sampai Satu Tahun Silahkan Oke Untuk Menanggapi Pak Handi Tadi Mengenai Satu Kata Mengenai Utusannya Udah Jelas Saya Katakan Tadi Menurut KBBI Utusan Itu Datang Dari Suatu Tempat Ketempat Contohnya Menteri Pak Jokowi Datang Ke Jepang Makanya Dikatakan Utusan Indonesia Jadi Mengenai Para Nabi Disebut Utusan Itu Berbeda Dengan Yesus Sebagai Utusan Yesus Sebagai Utusan Itu Sama Seperti Allah Yang Datang Ke Bukit Sinai Jumpai Musa Sedangkan Nabi Dalam Pengertian Nabi Yang Biasa Itu Tuhan Sendiri Datang Kepada Nabi Itu Menyuruh Nabi Itu Pergi Ke Bangsa Israel Jawab Aja Apa Yang Dikuasai Yesus Sampai Ampat Jangan Dipotong Kalau Bicara Lupa Kalau Yesus Dilahirkan Seperti Nabi Dengar Seperti Saya Bila Utusan Itu Utusan Yesus Berbeda Dengan Para Nabi Yesus Itu Utusan Datang Dari Surga Ke Bumi Sementara Nabi Nabi Itu Allah Sendiri Datang Dari Dari Yang Pertama Yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua Katanya Yesus Yesus Sebagai Penguasa Tidak Membuktikan Yesus Penguasa Ketika Jaman Dahulu Sementara Disitu Penguasa Roma Yang Berkuasa Sebenarnya Tuhan Yesus Mengatakan Kerajaanku Bukan Di Dunia Ini Kerajaanku Itu Di Surga Jadi Kerajaan Itu Bukan Dunia Ini Jadi Itu Satu Yang Ketiga Yang Ketiga Mengenai Apa Mengenai Mengenai Penguasa Juga Kamu Bilang Tadi Kan Penguasa Itu Jawabannya Yang Nomor Keempat Mengenai Bayi Tunjukkan Dalinnya Bahwa Ketika Nol Nol Bulan Sampai Berapa Tahun Gitu Buktikan Bahwa Yesus Penguasa Buktinya Ada Ketika Yesus Lahir Tiga Raja Dari Timur Sujud Menyembah Dia Itu Sebagai Bukti Dia Penguasa Penguasa Mungkin Tiga Raja Menyembah Dia Itu Alasan Bang Arti Boleh 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 Silahkan Mungkin Tadi Siapa Yang Minta Ijin Bang Javet Silahkan Bang Javet Ini Siapa Bang Javet Silahkan Bang Javet Jadi Begini Memang Kalau Kita Bicara Javet Javet Maaf Suara Saya Sudah Jelas Jelas Silahkan Jadi Begini Memang Kalau Kita Bicara Dari Saudara Saudara Kristen Atau Dari Saudara Muslim Jadi Memang Kalau Kita Punya Dasar Kita Punya Dasar Masing-masing Berbeda Memang Kalau Dari Dasar Pengajaran Tentang Saudara Saudara Kristen Atau Pengajaran Saudara Saudara Muslim Itu Sudah Sudah Punya Pribadi Yang Berbeda Tentang Yesus Dan Isa Al-Masih Isa Bin Mariam Ya Tetapi Kalau Di Al-Quran Itu Beberapa Saya Perhatikan Tentang Tentang Setiap Setiap Menjelaskan Menurut Tersinya Sendiri Bingung Saya Silahkan Bers Tentang 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 Saya Mau Jelasin Acara Kita Disponsori Oleh Obat Sakit Kepala Jadi Kalau Enggak Gini Silahkan Bagini Ijin Sapat Setengah Setengah Detik Matius 28 18 Yesus Itu Diberi Kuasa Di Bumi Pertanyaan Saya Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Dia Bayi Kan Diberi Kuasa Diberi Kuasa Dia Waktu Bayi Apa Yang Dikuasai Silahkan Saya Tambahkan Berapa Dik Jawab Dulu Dijau 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 Penguasa Itu Bawa Penguasa Disitu Tiga Raja Itu Menyembah Dia Setelah Setiap Orang Kristen Mereka Membawa Tapsiran Mereka Sendiri Makanya Kamu 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 Enggak Mengerti Boleh Jadi Menurut Dia Sekarang Sekarang Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Bayi Ini Kalau Bicara Tentang Bayi Berkuasa Atas Dunia Itu Aneh Pak Tetapi Dia Dia Diberikan Kuasa Iya Kan Dia Berkuasa Pak Diberi Kuasa Pak Tadi Yang Yang Fati Jawab Ada Kuasanya Boleh Saya Bicara Dulu Boleh Saya Bicara Dulu Dikasih Bicara Dulu Bang Adi Tidak Selesai Tadi Saya Mendengarkan Anda Bicara Betul Saya Bicara Bicara Jadi Begini Apakah Yesus Punya Kuasa Iya Dia Kita Lihat Mohon Maaf Kalau Saya Sedikit Melenceng Saya Lihat Ada Beberapa Pengajaran Di Al-Quran Ataupun Di Al-Kitab Dia Itu Adalah Sebagai Yang Nanti Menghakimi Saya Nanya Waktu Bayi Saya Nanya Waktu Bayi Bang Jafet Bapak Menjapet Itu Sebentar 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 Saya Bicara Dulu Ya Kalau Waktu Dia Bayi Apakah Iya Bayi Itu Wajar Gak Sih Kalau Dia Dia Memerintah Seluruh Dunia Yang Enggak Berarti Enggak Diberi Kuasa Deng Enggak Kalau Katanya Tertulis Di Al-Kitab Tiga Raja Itu Menyembah Dia Menyatakan Bahwa Dia Berkuasa Atas Manusia Atas Seluruh Manusia Mungkin Bisa Dikasih Sambil Datanya Bang Kalau Lebih Enak Dikasih Ayat Bang Sorry Saya Jawab Sedikit Tentang Pelahiran Yesus Ini Aku Adalah Dia Dan Dia Adalah Aku Saya Nanya Aku Kedewasa Tentang 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 Kedewasa Kamu Lebih Tersifik Aduh Bagaimana Saya Mau Jelasin Kalau Kalau Anda Sendir Semoga Menjelaskan Ditanya Saya Nanya Begini Tentang 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 Bang Andi Biar Jadi Bang Andi Biar Penonton Menilai Biar Penonton Menilai Gitu Betul Betul Jadi Gini Yesus Itu Diberikan Kuasa Ya Kalau Kita Lihat Gini Wah Kuasanya Dia Apa Kuasanya Apa Pak Kita Hanya Manusia Pak Kita Sama Pak Kita Manusia Pak Tetapi Pada Prinsipnya Siapa Yang Nanti Akan Menghakimi Dunia Aduh Ganti Orang Hanya 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 Memiliki Kuasa Untuk Menghakimi Manusia Ya Itu Sebentar Oke Oke Saya Harus Dipotong Karena Gini 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 Melurus Mengenai Pendapat Bang Japet Ini Menerangkan Menerangkan Apa yang Dibilang Japet Ini Menerangkan Bang Japet Ini Menerangkan Maksudnya Maksud Dia Ini Sebenarnya Aku Menjelaskan Kekalian Maksud Bang Japet Ini Tuhan Yesus Itu Sejak Lahir Memang Tuhan Makanya Berkuasa Oke Maksud Dia Nyambung Ke Dewasa Gitu Istilahnya Saya Nanya Saya Apa yang Dikuasai Tuhan Bayi Ini Apa yang Dikuasai Waktu Bayi Tuhan Ini Tiga Raja Itu Itu Namanya Tidak Berkuasa Bro Boleh Saya Bicara Boleh Boleh Bicara Silahkan Bicara Dalam Dua Menit Soalnya Ngerocos Terus Silahkan Bang Baik Pertama Tidak Ada Selain Yesus Yang Lahir Atau Lahir Dari Rahim Ibu Tanpa Sentuhan Seorang Ayah Pertama Saya Nanya Itu Sebentar Ya Silahkan Dia Ada Ada Adam Adam Juga Ada Bapak Mama Lagi Silahkan Bang Oh Ya Kalau Itu Diciptakan Kalau Ini Dilahirkan Bajar Ngerti Gak Siapa Indonesia Pak Tuhan Anda Ini Udah Bayi Udah Bayi Dalam Kandungan Lahir Sebagai Bayi Tunggu 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 Dilarikan Itu Beda Pak Dia Lagi Ngomong Tunggu Masa Saya Ngomong Masa Dipotong Baga 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 Jawa Pertanyaanku Udah Bang Handi Biar Tunggu Salah Tunggu 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 Pada hari Ini Telah Lahir Baginda Tunggu 22 Kumpir Dulu Dari Akun Kalian Yang Kena Ya Akal Luka Bicara Bunda Maria Melahirkan Tuhan Pak Udah Udah Dia Nggak Mau Jawab Ya Udah Bang Handi Kalau Kita Bicara Orang Melahirkan Orang Sekarang Banyak Tuh Nggak Ada Suami Pun Hamil Baik Tabong Ya Silahkan Bang Aristo Ya Gini Bang Ya Gini Ya Maksud saya Bukan Saya Tidak Sopan Memotong Anda Sedang Berbicara Tetapi Yang Bukan Jadi Entry Point Dari Bahan Diskusi Anda Cerita Anda Cerita Yesus Lahiran Itu Nggak Perlu Anda Ceritakan Disini Sama Anda Sedang Mengajari Bebek Bernang Melebar Melebar Tidak Nyimak Nyimak Pertanyaan Si Tanya Mengenai Ketika Lahir Kok Ini Gak Gak Usah Menceritakan Mengenai Kelahirannya Gimana Sih Ganti Kamu Dari Tadi Nggak Nyimak Makanya Coba Asa Dulu Otak Kamu Itu Otak Kau Dugiasa Otak Bisa Jatuh Justru Otak Mu Yang Diasa Kau Menuhankan Anak Orang Menuhkan Aro Bukan Anak Kau Yang Kami Tuhan Kelu Kami Tuhan Siapa Siapa Sudah Maria Marah Jadi Tidak Menarik Apa Sih Yang Kita Dapat Dari Argumentasi Teman Kristen Andi Ada Rupanya Kami Menuhankan Anak Kau Anak Maria Bukan Anak Saya Marihakan Orang Gimana Zuma Ditanya Bang Zuma Menjawab Dengan Begitu Lugas Lantang Dan Indah Dan Semu Bahasa Bang Luga Itu Sangat Enak Untuk Dimengerti Berdasarkan Data Dan Literatur Yang Jelas Bukti Apa Itu Bukti Bahwa Keakuratan Data Informasi Yang Diberikan Oleh Bang Zuma Itu Dapat Dipertanggungjawabkan Begitu Dan Ini Bang Zuma Menyuguhkan Diskusi Yang Asik Untuk Kita Dengar Apa Yang Asik Aristo Saya Bicara Dulu Saya Bicara Dulu Nah Teman Kristen Tidak Satupun Yang Kemudian Merespon Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Bang Zuma Begitu Juga Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Bang Handi Teman Kristen Hadir Dengan Narasi Dan Penafsiran Sendiri Gini Bang Aristo Tunggu Lanjut Saya Menyimak Tunggu Biar Bang Juma Ngomong Tengah Napa Semua Diam Tapi Kalau Yang Ngomong Tengah Tengah Gini Gini Bang Aristo Kita Uji Dulu Apanya Ingat Aries Tengah Pertanyaan Bang Handi Itu Apa Coba Aku Menguji Kamu Kamu Gila Gantian Anda Menjawab Pertanyaan Bang Handi Apa Pertanyaan Yang Menjelaskan Dulu Anda Menjawab Pertanyaan Bang Handi Bagus Tapi Ketika Disuguhkan Keteman Kristen Yang Lain Itu Berbeda Akhirnya Sekarang Kita Bertanya Tanya Dan Berbingung Jawaban Siapa Yang Benar Kalau Kalian Disini Kristen Mewakili Trinitas Mbok Jawabannya Satu Saja Jangan Berbeda Beda Begitu Loh Gini Saya Tanggapi Bang Aries Setiap Manusia Itu Mempunyai Apa Ya Akhir Yang Berbeda Beda Sebuah Manusia Itu Berbeda Dalam Hal Akhir Pemikiran Dalam Menjawab Tidak Berdasarkan Kitab Suci Berdasarkan Asumsi Bukan Ini Namanya Kamu Pernah Baca Alkitab Ketika Yesus Lahir Siapa Yang Menyembah Dia Siapa Andi Siapa Tiga Raja Terus Raja Siapa Itu Raja Dimana Tentara Oramajiusi Datang Itu Oramajiusi Nyampe Nggak Nyampe Loh Pikir Buna Maria Rela Bayi Bayinya Disembah Nah Kementer Disembah Gimana Dimana Orang Dibungkus Lamping Taruh Dipalung Disembah Bagaimana Datang Memberikan Persembahan Menyembah Jadi Waktu Itu Berkuasa Berkuasa Cuma Sehari Cuma Sehari Cuma Sehari Tunggu Tunggu Aku Agak Semua Mungkin Ada Yang Baru Naik Bang Dinatan Ya Andi Kalau Kamu Bicar Gitu Sama Guru Mudah Di Mungkin Dari Bang Jumat Bisa Dijelasin Tuh Raja Tiga Raja Majusi Itu Kerajaan Dimana Terus Kenapa Mereka Nggak Membantu Yesus Saat Yesus Dewasa Dan Disalibkan Kalau Memang Mereka Menganggap Menganggap Dia Raja Kan Artinya Harusnya Tolong Contoh Ada Orang Bersumpah Setia Sama Saya Gitu Kan Pas Ada Mas Mas Datang Bos Itu Pertanyaan Yang Lain Lagi Pertanyaan Selebesi Tentang Julius Ardi Manusia Bocor Loh Jadi Jantral Dikasih Jadi Jadi Gini Ardi Dengarkan Saya Tadi Pertanyakan Pertanyaan Beda Lagi Bocor Ketika Lahir Orang Bocor Ini Sebenarnya Orang Lepas Dari Bocor Dipentil Ini Nggak Bisa Dibenerin Bocor Dipentil Kamu Diam Dulu Ardi Kamu Diam Dulu Jangan Ketahu Sendiri Kalau Nggak Lucu Ya Gini Saya Punya Pertanyaan Dari Ending Penjelasan Saya Penyembahan Terhadap Anak Maria Itu Tradisi Atau Perintah Tuhan Nggak Ada yang Diantara Kalian Bisa Jawab Itu Kan Ini Tradisi Diam Dulu Kurobe Juga Nanti Ardi Kayak Dulu Gimpe Ulu Ini Mesti Atur Dia Kamu Bawa Orang Majus Menyembah Yesus Kamu Melanjutkan Tradisi Majus Berarti Pertanyaan Saya Kan Jelas Ardi Ardi Silahkan Silahkan Dari Pertanyaan Dari Dulu Kayak Gini Ardi Turun Nanya Yaudah Selesai Mampus Gini Pertanyaan Saya Sederhana Termasuk Kepada Ibu Bunga Jowet Penyembahan Terhadap Anak Maria Itu Perintah Tuhan Atau Tradisi Manusia Kalau Perintah Tuhan Mana Dalilnya Kalau Tradisi Manusia Memang Benar Dari bayi Udah Disembah Itu Tradisi Majusi Itu Nyembah Api Nyembah Apapun Yang mereka Anggap Kuasa Mereka Sembah Dan Ternyata Tadi Disini Tanpa Malu-malu Menjadikan Narasi Itu Sebagai Alasan Berarti Berarti Menyembah Manusia Berdasarkan Tradisi Majusi Gitu Kalau Berdasarkan Perintah Tuhan Tunjukkan Dalilnya Mana Jadi Penyembahan Terhadap Yesus Itu Tradisi Roma 1 Nomor 23 Bahkan Paulus Pendiri Kristen Pun Mengatakan Mereka Menggantikan Kemuliaan Allah Yang Tidak Fana Itu Dengan Gambaran Yang mirip Dengan Manusia Yang Fana Kau Bicara Lagi Kosobek Kuping Kau Nanti Mereka Menggantikan Kemuliaan Allah Yang Tidak Fana Dengan Gambaran Yang Mirip Dengan Manusia Yang Fana Siapa Ini Kristen Di dalam Timotius 2 Nomor 5 Karena Tuhan Itu Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Dia Yang Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Yaitu Manusia Yesus Anda Menggantikan Kemuliaan Allah Yang Tidak Fana Dengan Kemuliaan Manusia Yesus Di Cobalah Tanyakan Dari Ujung Langit Ke Ujung Langit Tentang Zaman Dahulu Yang Ada Sebelum Engkau Sejak Waktu Allah Menciptakan Manusia Di Atas Bumi Yesus Itu Manusia Yang Di Atas Bumi Udah Udah Diam Dulu Diam Dulu Paulus Dinda Dinda Julius Dia Ini Orang Orang Dari Dulu Sehat Jadi Di Dalam Roma 1 Data Nomor 25 Dengarkan Teman Kristen Yang Masih Bisa Diselamatkan Disitu Dikatakan Begini Mereka Merangkul Yang Palsu Dan Berpaling Daripada Yang Benar Daripada Allah Mereka Menyembah Makhluk Ciptaan Dan Berpaling Kepada Allah Pencipta Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Selama Lamanya Amen Roma 1 25 Siapa Menggantikan Tuhan Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Ini Dengan Ciptaan Berupa Manusia Manusia Ini Tradisi Atau Perintah Tuhan Tradisi Kecuali Anda ingin Menunjukkan Kepada Kita Oh Kami Ini Begini Tritunggal Trinitas Trikwekwek Dan Seterusnya Begini Begini Mana Dasar Pijakan Kalam Mana Dasar Perkataan Ilahi Sembalah Yesus Mana Dasarnya Berarti Penyembahan Terhadap Yesus Itu Adalah Tradisi Majus Atau Tradisi Romawi Tradisi Yunani Yang Diteruskan Oleh Penjajah Masuk Ke Negara Ini Selesai Bantah Saya Kalau Ada Perintah Menyembahan Menyembah Anak Maria Menyembah Anak Manusia Berarti Saya Keliru Tapi Kalau Tidak Ada Berarti Betul Agama Kristen Adalah Agama Yang Memiliki Tradisi Menyembah Kepada Sesamanya Manusia Demikian Oke Terima kasih Ya Mungkin Dari Bang Javet Silahkan Jangan Dipotong Yang 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 Menyembah Anak Bantah Dipotong Lagi Biar Biar Puas Yang Lain Nggak Udah Selesai Biar Jajah Bang Javet Ya Ingat Yang Menyembah Anak Bang Andi Disini Perkuat Pertanyaannya Bang Jumlah Perintah Siapa Menuankan Anak Manusia Itu Ingat Itu Pertahankan Dalam Tema Pertahankan Dalam Tema Jangan Melebar Melebar Argumentasinya Kita Pengen Mendengar Kita Silahkan Bang Javet Nggak ada yang Sangga kok Halo Bang Javet Ya Baik Begini Banyak Alasan Untuk Mengatakan Dia itu Hanya utusan Tetapi Banyak pun Alasan Yang mengatakan Dia adalah Tuhan Kenapa Dia tidak Diberikan Kemuliaan Boleh Saya bertanya Seperti ini Dia Adalah Yang Menghakimi Kenapa Dia Kenapa Bukan Allah Sendiri Yang Menghakimi Nanti Kalau Kita Lihat Dari Jamannya Jaman Yesus Itu Lahir Di Pertengahan Dunia Tetapi Kenapa Dia Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Biarin Dia Biarin Dulu Bang Javet Dia Mungkin Mau Prolog Dulu Jangan Dipotong Kan Gini Tadi Anda Mengatakan Alasannya Apa Manusia Itu Menyembah Tuhan Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Ini Alasan Saya Pribadi Oke Itu kan Pribadi Dia Kenapa Bang Javet Menyembah Manusia Ya Karena Dia Adalah Yang Menghakimi Dia Adalah Yang Awal Dan Akhir Ada Dia Dia Sebagai Utusan Dia Sebagai Nabi Dia Sebagai Rasul Tetapi Kalau Saya Hanya Punya patokan Yang Sederhana Aku Adalah Dia Dan Dia Adalah Aku Dan Dia Adalah Yang Menghakimi Udah That's it Oke Jadi Bang Javet Pegang Yesus Saja Sama Misalnya Saya Punya Perusahaan Terus Saya Suruh Bang Handi Yang Urusin Karena saya malas ya Kalau ditanya kenapa bukan saya yang pergi ke kantor Karena saya malas Ada Bang Handi, ngapain kan gitu kan Saya gajiin Bang Handi, mending saya suruh Bang Handi Terus anggota saya nempel sama Bang Handi aja dia Jadi gini, artinya gini Memang dia hanya sebagai Anak manusia yang dilahirkan Dari perawan suci Bunda Maria Ya, seperti itu Tetapi Hanya satu yang diberikan kemuliaan Kemuliaan Allah Yang punya kuasa di bumi dan di surga Dan dia mampu Dan dia diberikan kuasa untuk menghakimi Seluruh manusia Seluruh manusia Dan satu, kalau kita lihat Di wahyu, dia mengatakan Semua lidah akan mengaku Dan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan Sudah? Cukup itu dari saya Ya, kurius itu Mungkin Bang Handi dulu atau Bang Juma aja Berdua dulu biar kelar Oke, silahkan Bang Juma Jangan disabarin Oke, baik Bung Yang kamu narasikan itu Narasi Kristen kan Makanya saya katakan Ketika Anda menuhankan Yesus Dengan berbagai macam narasi Yang kamu sajikan Itulah di awal tadi Saya katakan Kristen ini Bukan pengikut Tapi pentuhan Bedakan pengikut Yesus Dengan pentuhan Yesus Pengikut Yesus Tidak mungkin menyembah Yesus Tidak mungkin Pengikut Bang Suma Tidak mungkin menyembah Bang Suma Yang kamu narasikan apa tadi barusan Narasi-narasi Yang menguatkan tentang Ketuhanan Yesus Berdasarkan tradisi Oke Pertanyaan saya kan jelas Penyembahan terhadap Yesus itu Itu tradisi manusia Atau perintah Tuhan Jawabannya menurut Urayan Saudara Ternyata itu adalah Tradisi manusia Yang diasaskan Dari paradigma Berpikir terhadap Pesan-pesan yang muncul Di perjanjian baru Milik Kristen Bukan milik Yesus Di dalam wahyu Menceritakan Dia hakim Ya Tetapi itu semua Adalah tradisi Kenapa? Karena hakim Menurut Tuhan Di dalam kitab saudara Kan saya sudah jelaskan tadi Bukan hanya Yesus Yang hakim Ada pun yang menjadi hakim Adalah firman Yohanes 12.48 Kenapa Anda Tidak berani melihat itu? Barang siapa yang menolak aku Dia sudah ada hakimnya Yaitu firman Yang aku sampaikan Kepada mereka Firman itulah Perkataan itulah Yang menjadi hakim Perkataan itulah Yang menjadi hakim Kelak di akhir zaman Siapa yang menjadi hakim? Firman Firman itu apa? Yang keluar dari mulut Yesus Apa yang aku katakan Kepada kamu Waktu aku datang Pertama kali? Apa? Adakah aku mengajarkan Engkau menyembah aku? Tidak ada Kenapa kau sekarang menyembah aku? Maka itulah menjadi hakim Kan sudah jelas Dikatakan itu Apakah penyembahan Kepada Yesus itu Adalah tradisi Atau itu Perintah ilahi Perintah Tuhan Kalau perintah Tuhan Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau tradisi Jelas Itu adalah Suatu budaya Yang sudah mendara daging Dari barat Romawi Yunani Yang memulai Tradisi itu Bahkan Anda mengatakan Majusi Yang memulai tradisi itu Berarti Anda pengikut tradisi manusia Bukan perintah Tuhan Perintah Tuhannya Adalah Sembala Tuhannya Yesus Tuhannya Yesus Dan Tuhan kamu semua Maria Jangan engkau menyentuh aku Tapi pergilah kepada Saudara-saudaraku Katakan kepada mereka Aku akan pergi kepada Tuhanku Dan Tuhanmu Kurang apa lagi? Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Kesaksianku Bahwa semua pekerjaan Yang aku lakukan Kesaksian itu Yang bersaksi tentang aku Bahwa Bapak yang telah mengutus aku Berarti Ajaran yang diajarkan Yesus Aku adalah utusan Bapak Aku adalah utusan Tuhan Itu ajaran Tuhan Inilah anakku yang kukasih Kepadanya Aku berkenan Begitu besar kasih Tuhan Kepada dunia ini Maka dia Mengaruniakan Anaknya Dengarkanlah dia Berarti anaknya ya Berarti anaknya ya Berarti anaknya ya Betul Betul anaknya Iya betul Sampai dulu Sampai dulu Ada pribadi siapa? Sampai dulu Di dalam anak itu ada pribadi siapa? Di dalam anak itu ada pribadi manusia Ada anak manusia Pribadinya adalah anak manusia Apa? Mau apa? Mau mengatakan pribadi siapa? Oke Mau mengatakan pribadi siapa? Tunggu 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 Anda ingin mengatakan Pribadi Yesus itu pribadi siapa? Gini Aku adalah dia Dan dia adalah aku Itu udah jelas Pak Dia siapa? Dan dia adalah aku Dimana itu tertulis? Dimana itu tertulis? Tunggu 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 Saya minta dalilnya Dimana tertulis Aku adalah dia Dia adalah aku Saya minta dalil Saya turun sekarang Kalau ada Saya turun Saya berhenti dari sini Saya turun dari Kemal Kalau ada Aku adalah dia Dia adalah aku Aku turun sekarang Di Injil Johanne 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah aku Oke Bagaimana dengan Bagaimana dengan Yohannes Dengarkan Bagaimana dengan Yohannes 8 Nomor 16 7-8 Aku dan Bapak adalah 2 Bapak tadi nanya kan Dalilah dimana kan Tadi Bapak Iya Mana-mana Mana-mana Coba-coba Jadi gini Dan roh kudus itu satu Yaitu Eta Jangan diganggu Satu lawan satu dulu Satu lawan satu dulu Begini ibu Begini sebentar ya Bu ya Ini boleh sejelasin sedikit ya Tetapi Tadikan kata Bapak itu Ya kalian jelaskan itu adalah Narasi tentang Kristen Yang kita bahas ini Narasi tentang apa Tentang agama apa Iya Yang saya tanyakan Narasi Yesus ya kan Bapak Bapak tadi nanya Itu yang saya sampaikan Bapak tadi jelasin Yang kalian sampaikan itu adalah Narasi tentang Kristen Lo yang kita bahas ini adalah Narasi tentang Kristen pak Emang lo pikir Yesus Kristen Lo pikir Yesus Kristen Lo Kena kan lo Kena Bapak Bapak melebar Ini bukan bicara tentang agama Tetapi Bapak tadi mengatakan sendiri Ini adalah narasi Kristen Lo yang kita bahas ini Narasi tentang apa Bapak bisa jawab Lalu Bapak bertanya Dengarkan saya dulu Sebentar Saya minta dalil apa Sebentar Sebentar Lalu Bapak tadi bertanya gini Saya minta dalil apa tadi Sebentar 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 Gini loh Pak Gini ya Pak Tadi Bapak Mana dalilnya Dimana dalilnya Yang mengatakan Aku di dalam Aku di dalam Dia-dia di dalam Aku Mana dalilnya Sebentar Coba Boleh sebentar Tunjukkan ke saya Disitu Dijelaskan Kan Bapak kan baca Alkitab kan Mungkin Mungkin ketika Bapak hanya mau membahas ini ya Tetapi kan Bapak diminta Dalil Pak bukan ngomong Dalil Kamu Kamu berhadapan dengan Bang Sumabung Bukan jemaat gereja Kau berhadapan Coba tunjukkan Dimana dalilnya Aku di dalam Dia di dalam Aku Coba Silahkan Tadi kan sudah dijelaskan Ingat pertanyaan saya Tradisi penyembahan Yesus itu Itu tradisi Manusia Atau perintah Tuhan Kan itu ya Belum Anda tunjukkan Bukan Silahkan Kalau kita bicara tentang Mana perintah Untuk kita Menyembah Yesus Ada sebagai Tuhan Banyak Alasan saya bukan disitu Sebentar boleh saya bicara dulu ya Jadi alasan saya bukan tentang Saya gak mau pusing tentang Mana dalilnya Untuk mengatakan Cita Yesus Berarti tradisi ini Adalah tradisi manusia Bapak Pak Jumah Kan Bapak kan orang Pertanyaan saya apa Bung Anda belum kelas Untuk tampil Mewakili agama Anda Kalau begini Cara dialog Anda Yang kita minta adalah Dasar pijakan Anda Mempertuhankan Yesus itu Tradisi manusia Atau perintah Tuhan Ngerti gak pertanyaan Menurut Bapak Itu adalah tradisi Tapi menurut saya Itu adalah perintah Mana perintahnya Mana perintahnya Apa perlunya Bapak Apa perlunya Bapak Apa perlunya Bapak Yaudah Ke host Host Udah menyerah dia Host udah Masya Allah Mana perintahnya Mana perintahnya Oke Gini ya Gini Gak ada host Udah selesai Udah selesai dari saya Dinda Lanjut yang lain Oke oke Gak ada perintah itu Tradisi manusia Oke lanjut Saya lagi Saya lagi ya Dikit Pak Jaffe sini tadi Dia mengatakan Yesus itu Menghakimikan gitu ya Yesus itu Hakim Yang adil di muka bumi Begitu Saya ingin Pengen nanya Anda Tolong pakai bahasa Indonesia Jangan pakai iman Dengarkan baik-baik Siapa Siapa Yang memutuskan perkara Siapa Yang menjadi juri Penentu Atau hakim Penentu Yesus disalib Yesus akan disalib A Pilatus Kayapas B Yesus Hanya dua pilihan Pak Siapa yang menjadi Hakim penentu Yesus akan disalib A Pilatus Dan Kayapas B Yesus Dijawab Pak Itu bukan pertanyaan Tetapi itu memang Suatu program Allah Yang sudah diciptakan Yang akan Agak dijawab Bahasa Indonesia dia Kenapa Bahasa Indonesia dirusak Itu bukan pertanyaan Kan pertanyaan Yesus Hakim yang adil Pak Hakim penentu Pak Hakimnya bukan untuk Tentang dia dihakimi Ketika dia disalibkan Itu adalah Bukan itu Pak Dengerin pertanyaannya Saya ulang ya Ijinkasih Tahu Nggak ngerti bahasa Indonesia Siapa Kalau anda mengatakan Dengerin 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 Anda mengatakan Bahwa Yesus itu Hakim yang Adil Di bumi Dan di surga Ini di bumi Kita cek dulu Kalau Yesus itu Hakim penentu Di bumi Pertanyaannya Siapa Eh Dengerin dulu Dengerin dulu He 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 Dengerin Siapa Menjadi Yang menghakimi dunia itu Siapa Udah itu aja Patokannya Eh dengerin dulu Orang bicara Jangan dipotong Itu yang sudah lalu Tapi Eh dengerin dulu Kita bicara yang akan datang Yesus diberikan kuasa Untuk menghakimi Oke sekarang Anda mau kemana Di surga Siapa yang menghakimi Di surga Dia diberikan kuasa Di bumi Dan di surga Siapa yang memberi Siapa yang memberi kuasa Kenapa dia yang diberi kuasa Saya gak nanya Kenapa budak Siapa 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 yang memberi Siapa Kenapa dia yang diberi kuasa Siapa 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 yang menciptakan Siapa yang memberi Siapa 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 Bonyok Dia Bonyok Gue gak bonyok Gue gak emosi Cuman gedein suara doang Siapa bro Siapa yang memberi kuasa Siapa Bapak Ini Yang memberi kuasa Itu adalah Allah Tuhan Oke baik Tetapi Oke Diam 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 Kalau dipilih Diam 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 Kalau Tuhan Memberi kuasa Weh dengerin dulu Weh 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 Waktunya Yesus Diberi kuasa Weh Dengerin dulu Budak Weh Dengerin dulu Apa Ini Kelabakan Orang Bapak Jog Cara Untuk Menghindar Kala Debat Ngomong Terus Ngomong Terus Ngomong Terus Ngomong Terus Lu Mau Coba Dia Menghindar Terus Lah Iya Begini Bro Ya Kalau Yesus Diberi kuasa Diberi kuasa oleh Tuhan Kalau Yesus Diberi kuasa oleh Tuhan Terakhir Ya Saya Ya Baik Baik Loh Sedang Saya Turun Saya Tunggu 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 Argumentasi Bonyok Argumentasi Anda Sudah Bonyok Sebanyak Bonyok Bonyok Jawab Pertanyaan Saya Siapa Yang Argumentasi Anda Sudah Bonyok Sebanyak Bonyok 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 Ciri Ciri Oten Ketika Sudah Terpojok Selalu Mutar Mutar Yang Pertama Kedua Anda Tidak Ngerti Tidak Ada Ruh Kudus Ketiga Jadi Begini Dan Lanjut Bang Andi Enggak Enggak Tadi Gini Ya Terakhir Saya Belum Makan Ya Dia Ngatakan Bini Yesus Itu Diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa Adalah Tuhan Artinya Tuhan Memberi Kuasa Kepada Tuhan Terima Terima Saja 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 Makanya Jadi Yesus Bukan Tuhan 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 Bisa Mengatakan Seperti Itu Tetapi Kalau kita Bikin Tentang Teritunggal Teritunggal Lagi Bener 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 Dengerin Dulu Waktu Yesus Diberi Kuasa Oleh Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Atau Sebagai Utusan Tuhan Tapi Jangan Muter Muter Disitu Mulu Pak Kena Dia Kalau Dia Jawab Kena Dia Bukan Soalnya Bapak Nanya Saya Kasih Jawaban Bapak Mulai Lagi Pertanyaan Itu Saya Belum Pernanya Itu Kok Denger Ya Bahaya Bahasa Indonesia Ya Sudah Gini 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 Ini Jona Situ Orang Dari Pada Muter Muter Lagi Bapak Muter Muter Sampai Dulu Oke Oke Sama 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 Pertanyaan Mohon Nanya Siapa Menghakimi Dunia Tetapi Pertanyaan Saya Adalah Satu Kita Lihat Di Kitab Siapa Nanti Yang Ditunjuk Akan Menghakimi Dunia Sebutkan Oke Oke Siap Oke Jadi Gini Aku Simpulkan Yang Dibilang Amin Jafet Kenapa Bang Jafet Mempercaya Yesus Karena Yesus Yang Menghakimi Jadi Tidak Peduli Sama Tadi Saya Cerita Kan Karyawan Saya Tidak Tau Kalau Yang Punya Perusahaan Ini Adalah Saya Karena Selama Ini Yang Mereka Tau Bang Handi Yang Datang Bang Handi Ya Udahlah Mereka Cari Aman Aja Gitu Yang Penting Dekat Sama Bang Handi Udahlah Ya Masalah Apakah Bang Handi Owner Atau Bukan Itu Bukan Urusan Mereka Yang Penting Dekat Sama Bang Handi Maka Bang Handi Akan Melindungi Mereka Oke Mungkin Dari Bang Jonas Tumoran Sebelum Saya Kasih Bang Terlalu Saya Bahwa Kalau Pak Japes Mengatakan Bahwa Yesus Itu Berkuasa Di Muka Bumi Berkuasa Menghakimi Terbukti Dengan Sangat Jelas Yesus Tidak Pernah Menghakimi Justru Dia Dihakimi Di Tiang Salib Mati Terkutuk Ini Data Makan Tuh Datamu Ya Jadi Yesus Itu Dihakimi Di Tiang Salib Mati Terkutuk Lihat Ia Menjelasin Tadi Bang Handi Bang Japes Ini Gak Mau Tahu Siapa Yang Ciptakan Dia Pokoknya Yesus Bapak Itu Udah Nyampe Balik Lagi Udah Udah Bang Jol Cari Makan Aja Dulu Biar Saya Moderator Bang Jol Ntar Sakit Mungkin Dari Bang Jona Mau Nggak Sebelum Ke Bang Juma Boleh Boleh Sedikit Aja Bang Jona Dari Oh Oh Ya Ayah Sebelumnya Nih Kenalin Gozona Gue Baru Mualaf Gitu 6 Bulan Yang Lalu Sebetulnya Alhamdulillah Makin banyak Yang Mualaf Dari Teman-teman Christian Dari Teman-teman Batak Jadi Ngeliat Perdebatan Kayak Gini Itu Nggak Bakal Ada Ujung Dan Kalau Misalnya Salah Satu Ada Yang Ngotot Itu Nggak Baik Lagi Dipandang Dan Itu Memperlihatkan Bahwa Dia Nggak Pengen Keluar Dari Apa Yang Dikotakan Sama Dia Sedangkan Disini Banyak Pemikiran Pemikiran Yang Sebenarnya Kalau Diterbuka Dan Misalnya Dingot Ngotot 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 Seperti itu Dia Nggak Pengen Terlihat Kalah Dia Pengen Menang Nama Safe Defense Tentang Tuhan Kalau Misalnya Kita Pengen Berasumsi Tentang Tuhan Asumsi Itu Didefinisikan Kalau Misalnya Dia Pengen Memuktikan Sesuatu Dengan Benar Dengan Cara Yang Lain Gitu Coba Kalau Misalnya Kita Pengen Asumsi Sesuatu Coba Dibuktikan Bahwa Penalarannya Itu Bisa Dibuktikan Dengan Benar Gitu Itu Misalnya Itu Jepret Dimeut Dulu Bang Jona Yang Kecil Suaranya Tapi Tapi Saya Setuju Namanya Juga Orang Pasti Yang Dia Imani Seperti Seperti Yang Tadi Saya Katakan Jafet Gak Mau Tahu Gitu Pokoknya Yang Saya Kenal Yesus Udah Yesus Saja Yaudah Itu Itu Hat Dia Karena Dasar Dia Adalah Nanti Yang Dia Jumpaikan Yesus Yang Dia Yang Akan Menghakimi Dia Yesus Ya Udalah Ya Mungkin Bisa Dibantu Tapi Argumentasi Kayak Gini Harus Dikulit Bang Gak Bisa Dibiarkan Biar Sadar Gitu Loh Mau Capa Dia Mau Imani Seperti Itu Ya Mudah Mudah Ngerti Saya Ini Guru Bahasa Indonesia Loh Cuman Pengen Dia Itu Ngerti Bahasa Indonesia Dulu Saya Ini Bicara Bahasa Indonesia Loh Pak Masalah 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 Orang Sudah Antipati Duluan Lu Mau Ngomong Kebenaran Pun Gak Akan Orang Terima Contoh Misalnya Bang Hand Udah Nggak Senang Sama Saya Ya Saya Bilang Sama Bang Andi Bang Ini Ada Makanan Bang Andi Masih Bila Ini Mau racuni Saya Kamu Ya Namanya Juga Udah Antipati Oke Mungkin Dari Bang Jumah Ada yang Mau Ditambahin Untuk Bang Javet Bang Javet Ini Banyak Mungkin Kebelakang Sholat Jadi Gini Ya Kembali Ke Topik Ya Diberi Kuasa Diberi Kuasa Memberi Kuasa Menghakimi Di Bumi Dan Di Surga Gitu Ya Mari Kita Cek Dulu Gitu Kan Gampang Kok Waktu Di Bumi Apa Yang Dikuasai Apa Yang Dihakimi Ternyata Dan Ternyata Ternyata Dan Ternyata Adalah Yesus Itu Tidak Pernah Berkuasa Kenapa Kenapa Dan Kenapa Waktu Yesus Hidup Di Buka Bumi Yang Berkuasa Adalah Tentara Romawi Yesus Tidak Bisa Mengambil Keputusan Strategis Di Waktu Itu Hanya Dia Mengajar Eh Diam Dulu Kau Diam Dulu Jangan Terpukul Kalau Dosen Lagi Bicara Jangan Terpukul Dulu Ketika Dunia Di Akhir Ketika Dunia Di Akhir Bisa Nggak Didiam Dulu Orang Kalau Saya Bicara Dia Dia Akan Mengakili Kau Diam Dulu Saya Bicara Bukan Dulu 11 Bentar Jepret 11 Pret Kamu Diam Dulu Sebentar 11 Pret Saya Moderator Disini Bang Jol Beli Makan Lanjut Bang Anjir Belum Baru Mau Turun Udah Udah Ribut Daging Ayo Silahkan Bang Ngini Gini Bro Kalau Orang Bicara Anda Diam Dulu Ini Data Waktu Yesus Hidup Di Muka Bumi Ini Anda Mengatakan Diberi Kuasa Dia Berkuasa Di Bumi Dia Berhak Menghakimi Di Bumi Kita Cek Umurnya 33 Tahun Setengah Di Umur 0 Tahun Dia Tidak Bisa Apa-apa Dia Hanya Bisa Menguasai Air Susu Ibunya Fakta Ini Dan Dikuasai Oleh Ibunya Kemanapun Bunda Maria Pergi Selalu Dijaga Anaknya Ini Jadi Ibunya Mengawasi Dia Bukan Dia Yang Menguasai Ibunya Itu Satu Kedua Waktu Dia Mengajar Apalagi Itu Tidak Bisa Melawan Saulus Yang Menganianya Para Pengikutnya Tidak Bisa Kenapa Kenapa Dia Tidak Punya Pasukan Kedua Yesus Jangan Kamu Berkuasa Mau Beli Pedang Haji Harus Jual Juba Ini Memang Urusan Sudah Ditentukan Oleh Mengutus Dia Untuk Menguji Keimanan Seorang Rasul Ini Karena Memang Dihutus Kepada Bani Israel Untuk Mengajarkan Dengar Lawa Ayo Orang Israel Tuhan Alak Kita Itu Sak Kemudian Anda Mengatakan Yesus Itu Yang Menghakimi Apa Yang Dia Hakimi Keputusan Atau Mengambil Keputusan Untuk Menyalipkan Dia Keputusannya Kayapas Dengan Pilatus Yesus Tidak Dilibatkan Dan Tidak Bisa Melawan Dia Terima Dengan Pembangkangan Yudas Dipengaruhi Oleh Iblis Ditangkaplah Dia Dihakimi Sepanjang Jalan Diberi Mahkota Berduri Diludahi Digampari Sampai Bajunya Dibuka Disuruh Pikul Salib Dianihaya Dia Dihakimi Oleh Orang Banyak Fakta Kemudian Terakhir Dihakimi Oleh Algojo Tentara Romawi Mati Terkutuk Fakta Dibuni Kalau ini Anda banta Berarti Anda punya Alkitab Baru Karena Saya Bacakan Ini Yang Anda Dengarkan Ini Dari Bible Sekali Lagi Kalau Argumentasi Saya Anda Banta Berarti Anda Punya Bible Baru Silahkan Dibanta Baik Silahkan Bang Jepret Silahkan Kalau Mau Banta Oke Terima Kasih Terima Kasih Tapi Jadi Begini Kalau Kita Bicara Tentang Kekuasaan Yesus Itu Jelas Dia Itu Bisa Membangkitkan Orang Mati Itu Atas Atas Kuasa Yang Diberikan Dia Itu Menjadikan Lima Roti Dan Dua 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 Itu Satu Petunjuk Bahwa Dia Adalah Diberi Kuasa Tetapi Semata-mata Kekuasaan Itu Bukan Hanya Untuk Memerintah Atau Dia Bertindak Semena-mena Tetapi Nanti Nanti Pada Akhirnya Seluruh Umat Manusia Itu Akan Dihakimi Dan Dia Sebagai Pribadian Ditunjuk Untuk Menghakimi Tetapi Kekuasaan Dia Itu Bukan Ketika Dia Datang Untuk Memperkenalkan Dia Menghakimi Atau Dia Berikuasa Bukan Tetapi Nanti Semua Kita Mengatakan Semua Kita Mengatakan Bahwa Nanti Isa Almasi Yesus Kristus Yesus Hamazia Dia Akan Menghakimi Manusia Seluruh Umat Manusia Fix Siapa Yang Bantah Beres Belum Narasinya Udah Si Jepret Narasinya Udah Beres Beres Udah Narasinya Udah Beres Udah Silahkan Bang Aristo Kalau Mau Nambahin Berpindah Berpindah Oh Iya Bang Handi Mau Diberesin Dulu Iya Ini Aso Aku Ajar Dulu Dari Situ Gila Bang Adi Jangan Dibuka Itu Mute Dia Mengatakan Begini Diberi Kuasa Segala Sesuatu Siapapun Dia Diberi Kuasa Berarti Ada Yang Memberi Yang Tuhan Yang Mana Tentu Yang Memberi Kuasa Buktinya Waktu Yesus Membangkitkan Lazarus Orang Mati Itu Yang Ada Di Yohanes 11 1 Sampai 4 Apa Yang Terjadi Disana Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Di Surga Kemudian Dia Berkata Aku Utusan Tuhan Bukan Dia Sebagai Tuhan Artinya Yang Berkuasa Disini Siapa Anak Yang Berkuasa Adalah Yang Memberi Kuasa Kepada Yesus Itu Siapa Bapak Di Surga Bukan Dia Yang Berkuasa Dia Hanya Pelaksana Karena Diberi Kuasa Untuk Apa Untuk Memberikan Pandangan Mata Bahwa Dia Seorang Utusan Tuhan Bukan Sebagai Tuhan Akal Dipakai Pak Jabet Akal Dipakai Itu Itu Pertama Yang Kedua Pak Jabet Anda Tidak Jawab Kenapa Anda Tidak Membantar Argumentasi Saya Bahwa Yesus Itu Bukan Hakim Di Tiang Salib Tapi Dia Yang Di Hakimi Di Tiang Salib Setuju Atau Tidak Setuju Pak Di Tiang Salib Dia Di Hakimi Bukan Dia Menjadi Hakim Setuju Atau Tidak Setuju Silahkan Tidak Bicara Baik Sudah Beres Bang Andi Silahkan Bang Epet Silahkan Dibantah Sebenarnya Gini Sebenarnya Gini Kalau saya itu Sifatnya Bukan Ngebantah Tetapi Saya Menyampaikan Dengan Narasi Yang Dari Sebelah Dan Narasi Saya Seperti Apa Begitu Jadi Gini Kalau Kita Bicara Tentang Kenapa Yesus Itu Waktu Disalib Dia Tidak Bisa Melawan Semua Itu Memang Sudah Tertulis Dia Akan Disalibkan Kenapa Dia Akan Disalibkan Karena Ada Program Ketika Pada Hari Ketiga Dia Akan Dibangkitkan Lalu Dia Akan Pergi Ke Awan Awan Lalu Dia Menyediakan Tempat Awan Melayakan Sebentar Sebentar Boleh 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 Kita Salim Biar Dulu Silahkan Bang Epet Lanjut Bang Epet Menasumsi Ini Dok Negeri Jangan Nanti Di Bantah Bang Unggul Nanti Bapak Mau Bantah Bantah Gak Bapak Silahkan Bange Lanjut Kekuasaan Dia Itu Bukan Ketika Nanti Dia Disalib Bisa Gak Dia Dia Itu Gini Loh Tadi Bapak Tanya Mana Buktinya Dia Punya Kuasa Begitu 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 Kan Dia Itu Membangkitkan Orang Mati Apakah Tanpa Kuasa Itu Bisa Satu Itu Satu Dulu Lalu Kedua Kenapa Dia Tidak Melawan Ketika Waktu Dia Disalib Semua Itu Ada Skenario Karena Dia Memang Harus Mati Lalu Dia Dibangkitkan Supaya Dia Pergi Ke Atas Lalu Dia Menjadi Satu Pribadi Dengan Allah Lalu Dia Akan Turun Kembali Ke Dunia Dan Dia Akan Menghakimi Sebagai Pribadi Allah Eh Pat Dari Tadi Terus Tidak Bapak Terakhir Tidak Terakhir Dari Saya Sedikit 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 Satu Menit Satu Menit Jadi Semua Yang kita Bahas Itu Adalah Satu Tentang Yesus Lalu Yesus Itu Siapa Kita Bicara Kembali Siapa Yang Akan Menghakimi Dunia Isa Almas Yesua Amaziah Yesus Kristus Dia Adalah Baik Baik Terakhir Terakhir Yesus 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 Mereka Lumi Tapi Lumi Lumi Membangkitkan Lasarus Aku tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Berdiri Disini Mengelili Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Telah Mengutus Aku Yesus Waktu Membangkitkan Lasarus Dia Sebagai Utusan Tuhan Bukan Dia Tuhan Data Jangan Dilawan Datanya Pertanyaan Sekarang Anda Langsung Lompat Ke Surga Begitu Ya Pertanyaan Jadi Dengerin Dulu Orang Yang Pet Diam Dulu Diam Dulu Diam Dulu Nanti Giriran Anda Nanti Dimit Dulu Sekarang Anda Jawab Pertanyaan Sekarang Yesus Ini Di Surga Apakah Itu Anaknya Bunda Maria Yang Pernah Disusui Di Muka Bumi Atau Anak Orang Lain Apakah Yesus Yang Anda Tuhankan Di Surga Yang Menyatu Dengan Bapak Ini Apakah Itu Anaknya Bunda Maria Yang Pernah Disusui Di Muka Bumi A I B Tidak Jawab 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 Jangan Diputer Jawab Tidak Puter Antara A Dan B Jadi Jadi Kalau Kalau kita Bicara Yang disusui Ini Apakah Yang disusui Sama Mariam Tadi Pertanyaan Anda Apakah Yesus Dikasih Kuasa Itu 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 Pertanyaannya Kenapa Lu Bikin Perubah Pertanyaanku Jangan Dirubah Dulu Kita Belum Abis Belum Tuntas Om Belum Tuntas Tadi kan Anda Menanyakan Apakah Yesus Dikasih Kuasa Menurut Anda Dia Dikasih Kuasa Atau Tidak Anda Jawab Sendiri Dulu Dikasih Pak Dikasih Kuasa Tertulis Pak Dikasih Itu Jawabannya Itu Yang Tuhan Yang mana Yang Tuhan Yang mana Yang memberi kuasa Atau yang diberi kuasa Yang Tuhan Yang mana Yang Tuhan Kena Kena Pertanyaannya Tentang siapa Tuhan Siapa Yang Tuhan Yang memberi kuasa Atau yang diberi kuasa Pertanyaan Anda Adalah Apakah Yesus Punya kuasa Eh Saya gigit kupingnya Nanti ini Dengerin Yang memberi kuasa Yang Tuhan Atau yang diberi kuasa Yang Tuhan Papi Yang memberi Yang mana Sebenarnya Jawab Papi mau nanya Yang mana Yang Tuhan Yang mana Yang Tuhan Yang mana Yang memberi kuasa Atau yang diberi kuasa Yang memberi Jawab Gue kulitin Lu ya Gue kulitin Lu Gini deh Jawab singkat Aja Pet Jawab singkat Aja Gini aja Gini aja Kalau 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 Ada Pertanyakan Soal Itu Saya Menanyakan Dia Nggak Bakal Jawab Ini Kalau Dia Jawab 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 Dulu Baru Tanya Balik Fred Jadi Jawaban Dia Tadi Dia Tadi Jawabannya Pertanyaannya Belum Jelas Eh Saya Ulang Saya Ulang Ya Saya Ulang Ya Pelan Pelan Pertanyaannya Ya Pelan Pelan Pertanyaannya Tadi Saya Ulang Pertanyaannya Saya Ulang Pertanyaannya Ada Dua Saya Ulang Saya Gigit Keping Dengerin Pertanyaan Pertama Siapakah Yang Tuhan A Yang Memberi Kuasa B Yang Diberi Kuasa Pertanyaan Kedua Di surga Itu Tuhan Anda Apakah Itu Anaknya Bunda Maria Yang Pernah Disunat Dan Yang Disusui Bunda Maria A Anaknya Bunda Maria B Bukan Anaknya Bunda Maria Jelas Awas Tinggal A Dan B Silahkan Masih Bocoran Dua 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 Masih Jawab Tidur 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 Ada Dua Pertanyaan Tetapi Kalau Kita Ulang Pertanyaan Itu Ada Tiga Ya Bagaimana Tambahin Satu Tidur 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 Bola Gigit Tidur Gak Gigit Nih Yesus Punya Kuasa Gak Ya Dia Punya Kuasa Ketika Sebentar Dulu Sebentar Mau saya Kasih Jawaban Gak Om Apa Pertanyaan Saya Ya Coba Ulang Pertama Kala Tiga Pertanyaan Nih Coba Ulang Pertanyaannya Kuasa Pertama Apakah Yesus Punya Kuasa Saya Belang Iya Dia Ada Dia Punya Kuasa Pertanyaan Kedua memberikan kuasa pertanyaan kedua apa coba ulang pertanyaanku pertanyaan kedua adalah siapa yang memberikan dia kuasa begitu kan itu masih yang satu puter-puter disitu katerasi bonyok saya ulang ya saya ulang ya saya ulang nih lo diem saya ulang lo diem saya ulang kayak saya lupa dia nih saya ulang ya saya ulang lo diem pertanyaan pertama siapakah yang Tuhan di sini ah yang memberi kuasa B yang diberi kuasa pertanyaan pertama yang kedua yang kedua yang kedua lu dengerin dulu congek ini pertanyaan pantasan kamu nggak bisa jawab belum ada merimau tadi kok tadi ada bapak ada nanya gini Apakah Yesus dikasih kuasa Kenapa waktu dia bayi itu dikasih kuasa dia memang berikutnya yang tadi kemarin tak hidup terlewatkan itu oke 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 pertanyaan duanya apa Bang Andi pertanyaan keduanya apa pertanyaan keduanya adalah Hai apakah yang disurga itu anaknya Bunda Maria yang pernah disusui dan yang disunat di muka bumi ah anaknya Bunda Maria B bukan anaknya Bunda Maria jawab ya jadi gini siapa yang memberi kuasa sama dia tak ada di cair Allah tidak jawab aku udah Maria bukan eh lepet balik lagi lah ini kan kita mau jawab itu kan dari nomor satu dulu Om nomor satu kan udah ya jadi siapa yang memberikan kuasa jelas ya mengutus dia siapa yang mengutus dia dia adalah yang pemilik surga dia pemilik semuanya dia diberikan lalu apakah Yesus yang 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 ada di surga apakah dia juga Putra Mariam yang disusui oleh Mariam ya jelas karena memang prosesnya itu lewat Bunda Maria dia lewat Oke berarti jawabannya iya Bang Andi jawabannya iya biar kamu ya dong diam dulu ngepet jawabannya iya berarti Bang Andi oke 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 udah diam dulu udah diam deh jadi dia sudah akui si si orang ini nih dia sudah akui bahwa Tuhan ya adalah anaknya Bunda Maria betul-betul 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 iya makanya saya punya sakit mahluk tersejantungan iya bercanda Bang Ayalah UGD sama sama bercanda-bercanda papi jadi anda aku ya Bang ya bahwa Tuhan anda anaknya Bunda Maria ya gini lho papi jadi gini dia diciptakan sebagai pribadi siapa yang bicarakan dicipta disini enggak ini kok kenapa kesana sebentar dulu papi kan tadi udah saya jawab papi Iya artinya anda mengakui apakah anda mengakui Tuhan anda adalah anaknya Bunda Maria ini pertanyaan ya kan ini pertanyaan kan ini segera apa pertanyaannya lo itu papi lainnya apa coba ulang coba ulang barusan papi lainnya apa coba ulang lo ulang papi coba ngomong Oke saya ulang ya apakah anda mengakui bahwa Tuhan anda anaknya Bunda Maria ah mengakui B tidak Hai nah sekarang saya jawab oleh apa B loh saya jawab A atau B itu harus ada dasar dulu kalau saya bilang A atau B entar ada ke jebak sendiri Anda bingung ya pilih dulu jawabannya baru dijelaskan Pak pilih dulu jawabannya baru dijelaskan iya 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 kenapa kenapa ya udah silahkan kalau berarti ya Tuhan anda anaknya Bunda Maria ya sudah jelas ya sudah ada lagi nih loh jadi jelas-jelas gini kenapa saya bilang iya karena dia di semua semua kita pun menyatakan ya kitab-kitab dia kita pun menyatakan dengan jelas aku kamu adalah dia dan dia adalah aku Hai Oke sudah Pak sudah selesai gantian sama yang lain gimana gitu sebentar ya setelah Anda sudah udah Pak Anda sudah mengakui bahwa di surga itu anaknya Bunda Maria Anda sudah mengakui Tuhan anda ada anaknya Bunda Maria ya cukup Pak selesai Hai nah silakan kalau Bapak mau ketawa ketawa aja sendiri saya geldi ketawanya Pak ya bagus ya udah enggak mengakui yang lain enggak mengakui Bang Jul udah udah stable video menunggui menuangkan anaknya Maria Profesor handi ini tapi kuih menuangkan anaknya Bunda Maria udah memang dia Tuhan namanya pribadinya salaman kita Pak salaman kita Pak kita sepakat berarti Pak Iya sepakat Pak bahwa Tuhan anda itu keluar-keluar dari Rahim Munah Maria terus anda Tuhan kan Terima kasih Pak sepakat baksa mantap 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 dia menunggu anak orang dia menunggu itu pengennya udah habis belum lepet hehehe jadi begini loh ya kan jadi gini loh bentar-bentar saya minta waktu sedikit bro Aristo silahkan bro iya gini tadi saya tergelitik siapa siapet ini menyentuh tentang Alquran yang akan menghakimi Isha sehingga itu mengecilan bro kurang keras ah ah sebentar anakku adalah Tuhanku gitu Pak Bet anakku adalah Tuhanku ya sudah bisa terdengar suara saya yang merdu ini kedengeran itu ayah kian santeng ganteng makasih enggak tadi saya tertarik ketika bro Yafet itu apa menyenggol Alquran karena di Alquran tertulis Isha akan hadir pada akhir zaman menghakimi menurut narasi bro Yafet sehingga Isha adalah Tuhan dengan menggunakan Alquran maka saya anggap hari ini Kristen yang paling nekat itu Yafet kenapa justru ayat Alquran itu menceritakan kenapa Isha masih datang menghakimi dan siapa yang akan dihakimi yang akan dihakimi itu adalah mereka yang menuhankan anak manusia yang tersalib di Golgotha lalu apalagi tugas Nabi Isha mematahkan salib dan membunuh babi kenapa Isha datang menghakimi karena Isha dituhankan sehingga Isha datang untuk membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan jadi dengan menggunakan Alquran maka sebenarnya Yafet telah menghinakan agama dia sendiri dan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang kedua bercerita dengan begitu indahnya dengan semangatnya karena membangkitkan orang mati sehingga Yesus itu adalah Tuhan bro kalau cuma memhidupkan orang mati gak usah Yesus abad 21 baru sekitar satu tahun yang lalu manusia di India itu bisa membangkitkan orang mati saibaba dan dianggap inkarnasi dari Tuhan artinya ada pembanding gitu loh bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati yang terakhir jangan bicara nanti pada faktanya Yesus selama hidup tidak pernah menghakimi tetapi dihakimi ya jadi kalau bicara nanti-nanti kan nanti kan kita gak tahu kita bicara yang real saja lah yang fakta seumur hidup Yesus ketika hidup di dunia tidak pernah menghakimi tetapi dihakimi gitu loh jadi jangan bicara nanti pakai Al-Quran kalau pakai Al-Quran ya Kristen itu adalah orang-orang kafir penyembah manusia yang kekal di dalam neraka dan kenapa dia datang untuk menghakimi untuk membunuh babi dan mengislamkan orang-orang Kristen sudah beres terima kasih sudah beres oke nah gitu kalau Nabi Isa datang ke dunia nanti untuk membunuh babi nanti lu makan apa kalau udah dibunuh semua ya kan gini itu kan kan kita punya punya prinsip pandangan masing-masing tetapi kalau saya itu punya punya acuan adalah injil pedoman saya adalah injil di Quran ngambilnya sekarang ke injil gimana sih lu sekarang ini kan kita bicara tentang itu narasi tadi tentang Al-Quran tapi ini kan saya bicara tentang narasi Al-Kitab kok dua-duanya di bawah sama lu satu aja biarin, biarin, biarin aja serah di bagaimana terusin, terusin pak saya lagi ngantuk semangat pak iya jadi jadi kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan ya memang dari Al-Kitab dari zaman dunia diciptakan sampai dunia diakhiri itu semua nanti dia akan menghakimi silahkan kalian saudara-saudara itu mau berpikir seperti apa memandang Yesus itu seperti apa itu silahkan itu hak itu hak hak semua orang hak semua orang itu punya kebebasan tetapi kalau saya meyakini Yesus itu adalah Tuhan oh Yesus yang dilahirkan dari Bunda Maryam itu yang disusui Maryam itu anak manusia saya potong saya potong sebentar saya potong dulu ya 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 potong dulu ya jadi iya dong iya jadi ada ada momen boleh saya dipotong ada momen nggak boleh dong 1 detik 1 detik saya luruskan saya luruskan saya dengerin semua saya potong sedikit pun sebentar 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 kasih kesempatan dulu Bang Alisto apa Bang Alisto gimana 1 detik ini ruang diskusi kalau Anda bicara pendapat saya ngapain Anda berpendapat disini saya kami nggak nggak mau mendengarkan pendapat Anda gitu loh Anda hadir disini sebagai terus yang Anda sampaikan itu apa apanya yang Anda sampaikan itu tentang apa pendapat Anda bukan sebentar dulu makanya yang saya sampaikan pendapat Anda bukan berdasarkan data kalau kita mendapatkan data gimana tuh masa saya menyampaikan pendapat saya nggak boleh mendapatkan harus mendengar pendapat Anda makanya jadi potong dulu nanti dulu ini lebih dari 1 detik lebih dari 1 detik maaf ini lebih dari 1 detik mendapat Anda disini tolong tolong ya baik ya jadi silahkan jelanjut Bang Japret kalau saya itu berpandangan kenapa Yesus itu Tuhan ya jelas saya itu diajarkan saya itu memang berpedoman Alkitab itu adalah pedoman hidup saya kenapa kenapa Alkitab Anda bawa kesini aman ayatnya Bapak ini urusan saya nanti gampang gue mainkan ini gue bikin nyaman dia ini sama saya saya bikin nyaman Anda silahkan terusin jadi 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 kalau saya itu kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan ya kalau selain saya mengatakan Yesus itu sebagai utusan itu kita kembali ke pribadi masing-masing tetapi kalau saya meyakini dia itu adalah Tuhan oke stop ya udah itu aja oke kalau Yesus itu Tuhan Pak Japet ya Bunda Maria menuangkan siapa siapa Tuhannya Bunda Maria Pak terserah 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 bapak-bapak saya tanya Anda jawab aja jawab aja tentang apa tentang Yesus saya mau bikin nyaman Anda jadi Pak Jepet dengarkan saya Pak tolong Bapak konsisten Yesus itu Tuhan mau gak Anda konsisten Yesus itu Tuhan oke konsisten ya konsisten diam siapakah nama Tuhannya Bunda Maria konsisten siapakah nama Tuhannya Bunda Maria saya jawab ya oke boleh saya jawab ya nama-nama sebelum sebelum jangan sebelum sebelum bukan nama jawab dulu itu siapa saya mau jawab ini yaudah jawab Anda kan nanya Tuhannya Bunda Maria itu siapa ya siapa gitu kan ya ketika dia dititipkan dititipkan roh janin isa almas yang ada di Bunda Maria itu itu adalah roh Yesus yang ada disitu siapa nama pertanyaannya gak begitu ya Allah siapa lagi siapa siapa lagi yang kau pikir saya minta Anda konsisten Yesus itu Tuhan mau oke kan Anda nanya Tuhannya Bunda Maria itu siapa ya siapa namanya siapa itu dia menyembah kepada Allah saya gak nanya menyembah siapa nama Tuhannya dengerin siapa nama Tuhannya Bunda Maria saat itu dia menyembahnya siapa Allah oke berarti dia tidak jadi Tuhannya Bunda Maria bukan Yesus wah ini oke baik pertanyaan kedua apakah Tuhannya Bunda Maria dengerin apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhan Anda ah sama tidak ke pribadi yang sama saya ulang ya apakah Tuhan Bunda Maria sama iya udah gak usah-usah diulang pribadi yang sama iya sama oke baik Tuhan oke kalau sama kalau sama Tuhan Pak Jatet namanya siapa Tuhan Anda siapa namanya kalau kita bahas tambah bingung nih Pak Bapak pernah denger namanya Elohim Oh berarti Elohim tentang Elohim kalau lagi Tuhan berarti Tuhan Nama bukan Yesus wuih Tuhan Nama bukan Yesus makanya kita kembali ke tentang terhitunggal tadi terlagimu 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 sedah Allah agak mau terbari Allah itu punya pribadi yang sebagai Yesus itu adalah pribadi Allah dan Rokudus itu adalah pribadi Allah tapi kalau kita bilang gini yang Yesus Tuhan apa Allah ya itu mereka sama oke saya ulang terserah kalau menurut saya ya kalau menurut saya Allah Yesus itu mereka pribadi yang sama saya gak nanya itu apa bedanya apa lomba penanyanya apa makanya dengerin bahasa Indonesia loh ya oke apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Bunda Maria A sama B tidak sama atau tidak kenapa jadi nangis jangan nangis dong abis papi nanyinya mbak jangan nangis jangan nangis aduh papi aduh 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 begini aja deh saya ambil gampangnya aja saya bikin nyaman ya gini-gini pak gini pak gini pak enggak usah ngomong pak enggak ditanya kok bapak nanya tadi nanyakan masa saya gak boleh ngomong saya bertanya apa nah begini pak pertanyaannya apa loh bab saya gimana saya mau ngomong bapak anak gak mau jawab pertanyaan anak mau belok ini saya mau jawab gimana sih iya pertanyaannya abah dikasih dulu pertanyaannya abah saya dulu iya pertanyaannya apa ya jadi gini loh pertanyaannya apa dari Injil apakah Yesus dengan pribadi Allah itu yang sama saya enggak nanya itu enggak nanya itu enggak nanya itu enggak 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 ditanya itu pertanyaan bapak ini sampai bingung sendiri saya ulang pertanyaannya ya saya ulang nih oke silahkan apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhan antaranya Bunda Maria A sama B berbeda sama sama kita itu diciptakan dari pencipta aduh Tuhan yang sama bagaimana bapak itu mau sentenanya buat jawab pilihan dana itu tinggal jawab A dan B enggak perlu untuk jawab alasannya gitu tinggal jawab A atau B aja enggak perlu belok-belok sih itu itu tidak jawabannya benar tetapi kalau sama enggak ya dia pribadi yang sama karena kita diciptakan dari Tuhan yang sama oke baik-baik 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 oke saya tanya siapakah yang menciptakan ayo dengerin dulu siapakah yang menciptakan manusia siapakah yang menciptakan manusia coba jawab saya lihat di buku pendidikan Pancasila dulu ya Pak coba lihat di PMP boleh siapa yang menciptakan manusia A Bapak B Yesus C Rokudus D semuanya benar Tuhan siapa Tuhan itu siapa Tuhan itu siapa Tuhan itu yang menciptakan manusia dan seisinya siapa nama Tuhan itu Tuhan bukan nama Tuhanmu siapa Tuhan bukan nama siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta Fred 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 jawab ini 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 si siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa ini saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya ini sebelum saya tanya ada berapa pertanyaan lagi mesti saya jawab nantinya nih percuma buku nih setiap anda menjawab belok gua hajar lagi lu belok gua hajar lagi gitu ya saya gak belok saya tetap berprinsip Yesus oke sekarang anda dengarkan pertanyaan saya siapa nama Tuhan yang menciptakan manusia A Bapak B Rokudus C Yesus D semuanya benar yang menciptakan manusia dan sesuatu sebenarnya itu adalah Allah Pak Allah Bapak Bapak masih begitu aja sudah dijawab Allah yang menciptakan manusia sudah dijawab Allah yang menciptakan manusia baik apakah Yesus menciptakan manusia A iya B tidak Pak gini aja deh ya jadi gini aja Pak dari tadi Bapak nanya semua pertanyaan beneran Pak kalau saya gua ada diambil Indonesia yang bener enggak bentar bentar-bentar udah belum aduh udah belum sampai itu tadi udah saya belum sampai pusing saya pusing dia itu gak diskusi jatuhnya bapak itu tanya pertanyaan jatuhnya kita bukan diskusi Pak pusing dia tes pusing dia makanya Pak jalan menua makanya Pak japet jangan menuangkan anak orang bukan bukan menuhankan segala bapak nanya yang menciptakan manusia siapa menuangkan anak bunda waria pertanyaan itu bapak jangan nanya saya bapak nanya cucu bapak coba siapa yang menciptakan manusia gitu wih si papi belum punya cucu belum anak juga mestinya begini mestinya istri punya ada anak ada ada bang kalau saya tanya anak saya baik ya dengerin dengerin saya tanya anak saya denger 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 kalau saya tanya anak saya siapa yang menciptakan manusia anak Allah subhanahu wa ta'ala giliran saya tanya temennya temannya kristen namanya juga alek sini apa om siapa yang menciptakan alam manusia anak Yesus katanya yang salah itu bukan yang kasih jawaban tapi yang salah itu yang kasih pertanyaan setuju gak setuju gak sampai disitu dulu jadi pertanyaan yang menciptakan manusia salah kok salah gini loh gini itu bapak juga sama juga nanya seperti gini telur sama ayam duluan mana kan gini muter muter lagi asal ngomong dari tadi orang capek ngomong kayak gini bapak asal nanya soalnya tadi tuan anak Yesus bro betul ya papi papi dengar ya papi papi di tuan anda itu Yesus papi itu kasih pertanyaan terus saya kasih jawaban papi bilang salah pernah jawab kok justru anak kecil gampang menjawab ya anak kecil lebih mudah menjawab dari anda loh ya gini anaknya tetangga saya namanya alek dia pulang dari sekolah mingguan saya tanya alek sini alek nama tuan siapa Yesus gini gini saya mau nanya pi saya mau nanya papi ini saya mau nanya istilahnya gini ayam sama telur duluan mana pi tanya nenekmu coba loh tanya nenek mula salah bukan jawabannya yang salah pertanyaannya oh jadi kalau orang jadi kalau orang bertanya siapa yang menciptakan eh udah stop stop yang bodoh itu yang bodoh itu bukan yang menjawab tapi yang bodoh itu yang bertanya oke jadi kalau ada orang bertanya dengerin like dengerin jadi kalau ada orang bertanya siapa yang menciptakan manusia itu pertanyaannya salah ya loh siapa yang menciptakan manusia salah tadi pilihannya apa aja pilihannya apa aja salah ya pertanyaannya salah ya kalau lari kepilihan ini ke redaksi pertanyaan dulu bapak bapak tadi menanyakan ini ini orang ini orang tiap hari makan apa si kamu tiap hari makan apa makan ayam ayam mati sama kayak bapak itu ayam hidup sama kayak bapak ayam mati kedo-kedo kita manusia sama pak ada gak ayam mati kedo-kedo gak ada lah bapak doyen ya memek kalau udah stay masuk aja capek deh bapak mending turun dulu pak sendiri akhirnya ya memek masuk aja kalau udah stay siapa gak usah gak usah yaudah mending aja dulu ambil air ini pak oli bekas di cuci muka oh iya iya baik baik pak biar cakep ya pak ya tadi saya tangkap argumentasi anda kesimpulannya adalah tadi anda menjawab jujur dua pertanyaan anda jawab yang di surga itu anaknya bunda maria Tuhan anda anaknya bunda maria itu jawaban jujur anda yang saya pegang sampai saat ini siapa itu namanya yesus yesus iya jadi Tuhan anda adalah anaknya bunda maria betul karena dia di alkitab dia betul 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 yaudah setelah cukup yaudah cukup ya itu jadi anda menuhankan bali jadi anda udah 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 beres disitu ngepet udah 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 beres disitu diem dulu sebentar memeh udah stay belum meh 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 lo naik mau apa meh banyak namanya tanya ke namanya meh meh bos wih meh bos udah stay belum itu dari Kristen itu itu dari Kristen silahkan my bos ya gurunda silahkan masuk gurunda 86 solo bandung gas gurunda iya meme masih ini dulu masih atur nafes dulu dia mau coin lagi kemarin ini begitu dapet koin dulu gurunda kalau dia nunggu koin host mister semuanya bapak-bapak ibu-ibu semua pendengar yang baik saya suka sekali dengan dialog ini walaupun kita ada sedikit tensi-tensi yang sedikit datengnya dadakan tetapi ya itulah warna-warna yang kita hadapi itu warna dari diskusi itu perbedaan begitu ya tetapi kita kembali tentang kepribadi masing-masing kita adalah gini panjang lagi dia seseorang yang fanatik itu adalah tentang meyakini tentang kepercayanya sendiri dan dia gak perlu merubah kepercayaan orang lain untuk menyamakan dengan kepercayaan dia itu saran dari saya saja oke terima kasih banyak ya Bang Epet eh Bang Epet nanti malam lu masuk ya warna sama Trinitas siap ke sini ya siap 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 Bang Epet izin live komandan ya terakhir saya terakhir saya sebelum ya inilah inilah resikonya inilah resikonya kalau memaksakan anak orang lu Tuhan kan inilah resikonya begini bahasa Indonesia gak jelas masa bapak dia tadi ngobrol sama saya pakai bahasa Indonesia masa gak jelas gimana udah udah makasih ya saya pamit terima terima kasih salam assalamualaikum buat semuanya walaikum pet ya silahkan guru ada meme bos memek bos baru pulang dari kebun singkong baru benahin cuci tangan dulu assalamualaikum assalamualaikum salam silahkan ibu bunga berbualaikum terima kasih host bang zuma semuanya dan keadaan sehat wafiat silahkan ada yang tidak ingin disampaikan ibu bunga bang hanti bang juma iya bang juma iya bang ada ada ibu bunga lagi datang mau ngasih bunga eh saya mau iklan dulu jangan lupa ya teman-teman ini masih program pengadaan air bersih ya di bolangi kebupaten goa makasar sulawesi selatan nanti kita akhiri pada tanggal 5 agustus gitu ya jadi masih berlangsung apabila anda ingin berbagi beramal jariah silahkan menghubungi kami juliki pilihan ambas ada disana deskripsinya rekening yayasan makasar maulap center indonesia di ada selanjutnya channel jiwa yang live silahkan hubungi saya melalui hp saya ada di deskripsi karena apa hari ini sudah mulai aksi disana juga nanti sesudah itu akan dibuatkan tempat khusus juga buat imam masjid yang anda disana jadi program ini berlangsung sampai tanggal 5 agustus kami masih menunggu siap siap atensi anda semua terima kasih makasar maulap center indonesia bank btn untuk pengadaan air bersih di masjid nur maulida bolangi kabupaten goa makasar sulawesi selatan ya ini pasang ada yang mau disampaikan pak sebelum diskusi jalan lagi pasang silahkan untuk sementara saya nyema aja dulu bang hanti bang kian santang baik membebas sudah stay atau bu bunga sudah stay bu bunga ada yang mau ditanyakan silahkan masuk bu bunga bu mbak bu 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 silahkan bu masuk sorry nyambil nyambil ya nggak bisa ketuh sekali jadi sambil kerjanya betul denger kadang nggak denger jadi pas lagi dapat saya masuk gitu ya tapi tetap saya on ya silahkan bu ada yang mau disampaikan tentang ketuhanan Yesus ya yang saya tohuni yang saya imani tentang Yesus itu adalah juruselamat namidia kenapa saya bilang Tuhan Yesus itu adalah juruselamat ya karena banyak Alkitab yang merujuk ke menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya seperti saya buat contoh nih di Johannes 3 ayat 15 sampai 18 Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup dan di Markus 16 ayat 16 siapa yang percaya dan di baptis akan diselamatkan tetapi siapa siapa yang tidak percaya akan dihukum dan ada lagi di dalam kitab Johannes 3 ayat 30 pada anak ia beroleh hidup yang kekal tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetapi murka Allah tetap ada di atasnya banyak banyak ayat ayat yang baik bu satu satu ya bu baik satu satu ya bu ya biar apa biar mengerucut dan biar kena poinnya ya bu ya oke oke silahkan guru ndak masuk tiktokan aja guru ndak saya sambil nyambi iya baik terima kasih ya kita kita tinggalkan tema yang tadi teman-teman bahas tentang Yesus itu Tuhan karena biar bagaimanapun kita menjelaskan berdasarkan Bible akal sehat tetap saja Yesus itu Tuhan bagi teman-teman Kristen nah sekarang kita masuk ke dalam penebusan di dalam Galatia 4 nomor 4 Yesus dikatakan disana sebagai manusia yang takluk kepada hukum Taurat berarti Yesus itu adalah orang yang hidup tunduk di bawah hukum-hukum Tuhan dia mengabdikan diri untuk mentaati perintah-perintah di data nomor 5 Yesus diutus untuk menebus siapa yang Yesus tebus Galatia 5 sorry Galatia 4 nomor 5 Yesus diutus untuk menebus mereka siapa mereka ini yang takluk kepada hukum Taurat supaya diterima menjadi anak nah artinya Yesus itu menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat artinya takluk kepada hukum Taurat adalah yang tunduk kepada hukum Taurat jadi Yesus menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat apakah orang-orang Kristen ini takluk kepada hukum Taurat tidak orang Kristen tidak mengenal hukum Taurat hukum Taurat itu adalah hukum yang Tuhan tetapkan untuk Bani Israel sedangkan dia Yesus datang menebus untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat apakah Kristen adalah komunitas atau atau kelompok atau organisasi atau agama yang takluk kepada hukum Taurat tidak Kristen adalah agama yang menentang hukum Taurat berdasarkan berdasarkan ajaran Paulus itu sendiri Galatia 5 dengan matinya Yesus kita dimemberdekakan dari ketetapan hukum dan dibebaskan dari kuk pengembaan nah disini sangat jelas Wahyu 14 nomor nomor 3 mereka menyanyikan suatu nyanyian baru dihadapannya dan di depan keempat makhluk dan tua tua itu dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144 ribu orang yang telah ditebus dari bumi ini 114 ribu 44 ribu orang yang ditebus siapa mereka ini dan 144 ribu ini mereka adalah orang Yahudi orang orang yang taklu di bawah hukum Taurat Yesus diajarkan oleh Paulus Galatia 4 nomor 5 kedatangannya adalah menebus orang yang taklu di bawah hukum Taurat wahyu Markus mengajarkan ya karena wahyu ini sebenarnya tulisannya Markus wahyu mengatakan kitab wahyu mengatakan bahwa yang ditebus hanya 144 ribu itu terterah di dalam wahyu 14 nomor 3 wahyu 7 nomor 4 dan aku mendengar jumlah mereka yang dimenteraikan yaitu 144 ribu yang telah dimenteraikan dari semua suku keturunan Israel sekali lagi sekali lagi Roma 9 nomor 27 dan Yesaya berseru tentang Israel sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut namun hanya sisanya akan diselamatkan ini semua berbicara tentang Bani Israel yang ditebus adalah Bani Israel jumlah yang ditebus adalah 144 ribu dan mereka ini semua adalah orang-orang yang tunduk taat kepada hukum Taurat silahkan anda tanggapi Kristen ini adalah satu agama satu sekte yang berasal dari Romau Yunani menyebar sampai ke Indonesia yang sama sekali tidak pernah takluk di bawah hukum Taurat silahkan silahkan bu dibuka mute jangan lupa bu merujuk ayat yang saya bacakan tadi itulah iman dan kepercayaan orang Kristen yang saya bacakan tadi jadi masalah dengan hukum Taurat ya Tuhan Yesus itu datang menggenapin bukan mentiadakan di dalam menggenapin itu artinya Pak artinya apa itu menggenapi hukum Taurat itu dan dengan kedatangannya ke dunia sebagai Mesias Yesus menggenapi hukum Taurat dengan rohnya tanpa roh itu semua hukum atau peraturan tidak tidak akan berarti dan tidak akan hidup nah itulah mengenai dengan hukum Taurat bukan Yesus mentiadakan dan kami juga tunduk di dalam hukum Taurat bukan kami tidak tunduk pada hukum Taurat dan kamilah pelaku-pelaku yang harus mengikuti hukum Taurat yang diturunkan kepada umat manusia gitu oke jadi saya belum bisa mengambil satu data dari ibu dari pernyataan ibu dimana apa yang saya sajikan tadi itu berdasar terhadap pengakuan dalam bibel itu sendiri bahwa yang ditebus adalah mereka yang taklu kepada hukum Taurat nah sekarang justru ibu mengatakan kami Kristen juga taat kepada hukum Taurat kalau ibu taat kepada hukum Taurat maka ibu harus menyadari ikhlas menerima melepaskan kekristenan melepaskan mengaku sebagai pengikut Yesus kenapa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel anda bukan Bani Israel Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba sudah gitu domba yang hilang sudah gitu dari Bani Israel jadi tidak ada kenanya kepada ibu sudah begitu yang ditebus 144 ribu orang saja dan mereka yang ditebus ini adalah mereka pelaku Torah sementara ibu bukan pelaku Torah nah di dalam Matius 7 nomor 6 Yesus mengatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu dia berbalik menguayak kamu ini pesan Yesus kepada Bani Israel ini bukan perkataan Kristen kepada pengakuan Yesus kepada Kristen agar menyampaikan ke Islam bukan ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel yang telah dimaterikan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada guguk mohon maaf siapa yang disebut guguk oleh Yesus non-Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya Matius 15 nomor 26 jawab Yesus kepadanya kamu bukan orang Yahudi kalau aku menolongmu itu sama saja seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada guguk mohon maaf jadi ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel yang ditebus juga hanya Bani Israel yang dimateraikan di surga hanya Bani Israel lalu ibu ini siapa domba bukan domba hilang bukan Bani Israel bukan hanya ada satu peluang untuk menjadi orang yang diajar yang Yesus informasikan tentang keberadaannya apa itu serigala serigala nyamar domba tadi ibu mengatakan kami juga taat-taat dimananya kalau ibu taat anda harus menyadari dan ikhlas menerima bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel dengan begitu jangan anda mengikat diri ibu dengan hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa lain karena hukum Tuhan yaitu Torah hanya diberikan kepada Bani Israel ibu dan saya bukan Bani Israel kenapa ibu mengikat diri kepada hukum negara orang kepada hukum bangsa orang yang tidak diikatkan untuk diri anda itulah jatuhnya kepada kemunafikan karena ada hukum yang diperuntukkan untuk ibu tidak ibu gunakan ada hukum yang diperuntukkan bukan untuk ibu justru ibu gunakan nah inilah yang saya katakan bahwasannya Yesus itu hanya menembus mereka yang taklu kepada hukum Taurat yang taklu kepada hukum Taurat hanyalah Bani Israel bukan Bani yang lain itu yang perlu ibu pahami dengan baik silahkan cek cek udah dulu ya teman-temannya ini kayaknya waktuannya gak gimbang nih ini juga udah 3 jam saya restart dulu ya saya restart dulu nanti akan kembali lagi oh gak ada yang berilmu gitu ya saya restart dulu dari tadi buat istirahat sejenak dulu ya saya akan kembali lagi nanti terima kasih udah 3 jam sampai jumpa lagi nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa